Di udara, asap merah menyala bergulung dan menguap, memberikan perasaan panas pada Fang Yuan. Fang Yuan duduk bersila di atas bantal dengan mata terpejam, tetapi pikirannya sudah berada di awan yang berapi-api. Ini tentang waktu. Dia menghitung waktu dalam pikirannya, sambil perlahan membuka matanya dan mengeluarkan sebotol anggur. Setoples anggur berisi cairan biru yang menakutkan, memancarkan kilau air laut di bawah bulan. Turun, Fang Yuan berteriak ringan, dan awan api di udara perlahan turun, mengalir ke dalam toples anggur. Air dan api langsung menyatu sehingga menghasilkan asap hitam pekat. Asap hitam dengan cepat menyebar, memenuhi seluruh ruangan. Fang Yuan bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya, seolah-olah dia berada di tengah malam. Dia menghendaki, dan kekuatan isap keluar dari toples anggur, dan dalam beberapa saat, semua asap hitam tersedot ke dalam toples. Ruangan kembali bersih, dan masih ada sedikit rasa manis yang tersisa. Fang Yuan menjentikan jarinya, melemparkan cacinggu ke dalam toples anggur. Setoples anggur mulai bergetar sedikit, dan baru menjadi tenang setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum setengah cangkir teh. Fang Yuan melihatnya, dan hanya melihat tanah hitam yang tersisa di toples anggur. Cacinggu yang dia lempar sudah menyatu dengan sempurna, membentuk produk setengah jadi, bersembunyi di tengah tanah hitam. Bangkit, Fang Yuan dengan hati-hati menyuntikkan esensi purba. Permukaan tanah hitam pecah, dan tunas tipis muncul. Tunasnya berwarna hijau seperti minyak, tumbuh dengan pesat, dan dalam waktu singkat menjadi pohon muda kecil. Anakan itu terlihat dengan mata telanjang, menebal dan tumbuh lebih tinggi. Sebaliknya, tanah hitam di dalam toples wine berkurang dengan cepat. Ketika tanah hitam berkurang 80%, pohon muda berhenti tumbuh, dan seluruh tajuk pohon berkumpul, seperti kepalan tangan hijau giyok yang terkepal rat. Membuka, Fang Yuan berteriak, dan pada saat yang sama, menuangkan esensi purba dalam jumlah besar. Tinju hijau zamrut itu perlahan terbuka, memperlihatkan cacing Gu di telapak tangannya. Gu ini memiliki tubuh panjang berbentuk oval dengan cangkang seperti baju besi di punggungnya, dan tulang belakang berwarna coklat tua melengkung keluar. Di kepalanya terdapat tanduk yang kuat, tampak berat dan perkasa. Ia memiliki empat pasang kaki yang panjang, semuanya kuat dan bertenaga, dan seluruh tubuhnya memancarkan kilau logam yang mengilap. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa Gu ini bukanlah barang biasa. Secercah kegembiraan muncul di mata Fang Yuan. Gu ini adalah upaya habis-habisan Gu, ia telah gagal tiga kali sebelumnya dan hanya berhasil pada upaya keempatnya. Fang Yuan mengamati dengan cermat, merasakan perbedaan antara upaya habis-habisan Gu dan proses penyempurnaan. Upaya habis-habisan peringkat tiga Gu hanya memiliki tiga pasang kaki, dan karena berasal dari perbatasan selatan, ia ditekan oleh wilayah tersebut dan hanya memiliki aura peringkat dua. Dan upaya habis-habisan peringkat empat Gu memiliki empat pasang kaki. Tubuhnya menjadi lebih besar, lebih dari dua kali ukuran peringkat tiga. Karena dimurnikan di dataran utara, ia menjadi cacing Gu dataran utara dan tidak lagi ditekan oleh wilayah lain, ia memancarkan aura peringkat empat yang asli. Dengan Gu peringkat empat ini, kekuatan pertarungan jalur kekuatanku telah pulih lebih dari setengahnya. Namun, dia tetap harus menyiapkan resep kelas lima. Untungnya, saya sekarang memiliki tanah yang diberkati dan dapat berkomunikasi dengan langit kuning permata, jadi saya masih memiliki beberapa koneksi dengan tanah yang diberkati langya. Masih ada harapan untuk mendapatkan resep peringkat lima dari upaya habis-habisan Gu. Fang Yuan menyimpan seluruh upaya Gu yang baru diperoleh di celahnya dan membersihkannya sebelum meninggalkan rumah kadal besar Gu. Di luar rumah, pemandangannya cerah dan indah. Sejumlah besar master Gu berpindah-pindah di antara tenda-tenda yang tak terhitung jumlahnya, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ada yang pergi ke kamp perbekalan untuk menukar cacing Gu, ada yang baru saja kembali dari membersihkan medan perang, dan ada pula yang membangun struktur pertahanan. Delapan hari telah berlalu sejak pertempuran dengan pasukan aliansi Dongfang. Dalam delapan hari ini, pasukan suku Hei tidak bergerak, membersihkan medan perang setiap hari, menghitung manfaat pertempuran dan menyembuhkan yang terluka. Permasalahan yang rumit dan berat menyebabkan para petinggi tentara menjadi sangat sibuk. Di meja Hei Lulan, ada segunum dokumen. Pria licik itu diserahi tugas penting, dia begitu sibuk hingga tidak tidur selama tiga hari tiga malam, wajahnya pucat. Semua pemimpin suku bahkan lebih sibuk, bergegas demi keuntungan suku. Sebagai seorang atasan, mereka tentu saja memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab sebagai seorang atasan. Selama periode ini, Ghe Guang juga beberapa kali mencari Fang Yuan, berharap Fang Yuan akan membantu keuntungan suku Ghe, namun Fang Yuan mengabaikannya dan hanya berkultivasi, menolak untuk bertemu dengannya. Pada saat ini, para Master Gu Iblis itu tampak bebas dan tidak terkekang. Kebanyakan dari mereka tidak terbebani oleh kekuatan apapun, mereka hanya perlu menjaga diri mereka sendiri. Selain memeriksa apakah manfaat pertempuran mereka telah dikurangi, mereka juga perlu menyembuhkan luka-luka mereka dan menggunakan manfaat pertempuran untuk menukar cacing gu baru, bersiap untuk perang. Kemampuan penyembuhan dunia ini jauh lebih kuat daripada kemampuan bumi. Di bumi, lengan atau kaki yang terputus hanya bisa dianggap cacat. Sekalipun ada jari yang putus, jari tersebut harus diawetkan dan ditanam kembali dalam jangka waktu tertentu. Menanam kembali jari yang terputus bahkan mungkin tidak berhasil, ada kemungkinan gagal. Tapi di dunia ini, meski anggota tubuhnya dipotong, mereka bisa tumbuh kembali di bawah pengaruh penyembuhan cacing gu. Pada dasarnya, selama luka yang dialami Master Gu tidak terlalu merepotkan, mereka bisa pulih. Jadi, meski baru delapan hari berlalu, korban pasukan suku Hei telah berkurang 80%, dan sebagian besar dari mereka telah memulihkan kekuatan tempurnya. Semakin dekat mereka ke kamperbekalan, semakin besar arus orangnya. Saat ini, sejumlah besar Master Gu datang ke sini, menukar manfaat pertempuran mereka dengan sumber daya. Kamperbekalan menjadi tempat tersibuk di seluruh pasukan. Mereka telah mendirikan 15 tenda besar, masing-masing menempati setidaknya 6 hektare lahan, dengan lebih dari seribu Master Gu melayani mereka. Namun meski begitu, tempat itu ramai seperti pasar, dan tenda-tenda sangat ramai. Balahan menyapa Lang Wangda, Lang Wangda, silakan lewat sini. Ketika Fang Yuan tiba di kamperbekalan, seorang guru-gu wanita segera membawanya ke rumah Gu sambil tersenyum. Selama itu sebuah organisasi, akan ada hubungan antara tingkat atas dan bawah, akan ada perbedaan perlakuan. Fang Yuan adalah eselon atas dari seluruh pasukan, perlakuan yang diterimanya secara alami berbeda dari orang biasa. Lang Wangda, kamu luar biasa, dalam pertempuran ini, kamu adalah nomor satu di papan prestasi pertempuran. Gu master yang muda dan cantik menyerahkan sebuah gulungan kepada Fang Yuan dengan tatapan memuja. Fang Yuan perlahan membuka kedua ujung gulungan itu, melihat tiga kata Chang San Yin di awal. Di balik nama itu terdapat nilai pertempuran, serangkaian angka yang ditulis dalam bahasa dataran utara, berjumlah lebih dari seratus ribu. Fang Yuan meliriknya, tapi tidak melihatnya dengan cermat. Di dunia ini, manfaat pertempuran sangat mudah dihitung. Karena ada banyak sekali cacing gu yang bisa dipantau atau direkam. Setiap kali terjadi pertempuran, semua kekuatan akan menggunakan cacing gu dalam jumlah besar untuk mencatat keseluruhan proses. Selain kenyamanan dalam menghitung manfaat pertempuran, hal yang paling penting adalah mendapatkan pengalaman, mengumpulkan informasi, dan menyelidiki situasi musuh yang sebenarnya, untuk memahami kekurangan mereka sendiri. Selain itu, banyak master gu juga menyiapkan cacing gu mereka sendiri untuk merekam pertarungan mereka sendiri. Dengan gambar-gambar ini dari semua aspek dan sudut, manfaat pertempuran dapat dihitung berulang kali dan dikonfirmasi. Fang Yuan membuka gulungan itu, dan di bawah namanya ada Hei Lulan. Dia memiliki lebih dari 80 ribu manfaat pertempuran. Hei Lulan dan Dong Fang Yuli yang bertarung sengit, menahan ahli terkuat musuh. Pada saat yang sama, dia membunuh Wei Xin, Esuan Ming dan Jiang Wansan dalam keadaan jiwa kombinasi tiga hati, dan menghancurkan kelompok binatang campuran. Ini adalah manfaat pertempuran yang sangat besar. Di bawah Hei Lulan ada iblis air Hao Ji Liu, pemimpin suku Wang, Pan Ping, dan lainnya, dengan puluhan ribu nilai pertempuran. Semakin jauh mereka pergi, semakin rendah kemampuan bertarung sang master gu. Setelah sepuluh besar, hanya ada lebih dari sembilan ribu manfaat pertempuran. Setelah dua puluh besar, manfaat pertempuran sekitar tujuh hingga delapan ribu. Gulungan itu mencatat total 106 orang, sebagian besar dari mereka memiliki sekitar tiga ribu manfaat pertempuran. Jelas, ini adalah bagian tertinggi dari papan prestasi pertempuran. Papan prestasi pertempuran lengkap dipasang di 15 tenda besar itu, sebesar tembok kota, dan sejumlah besar kata renang Gu digunakan. Jadi, di permukaan papan, kata-kata itu berkedip-kedip, dan jumlah prestasi pertempuran berubah dari waktu ke waktu. Sejak awal pertempuran, manfaat pertempuran terus ditabulasikan. Beberapa master gu menukar cacing gu, menyebabkan kemampuan bertarung mereka berkurang. Nilai pertarungan beberapa master gu meningkat pesat. Terutama para master gu yang menyembuhkan, mereka seringkali memperoleh keuntungan besar setelah pertempuran. Fang Yuan meletakkan gulungan itu ke samping, dan guru gu perempuan mengamati ekspresinya dan segera menyerahkan cacing gu. Cacing gu ini berbentuk seperti kepik, memiliki karapas Fang Zheng dengan tepi menonjol dan bagian tengah cekung, seperti bingkai jendela. Ini adalah gu jendela timur peringkat 4, ini adalah jalur informasi gu, yang digunakan untuk menyimpan informasi. Dulu ketika Fang Yuan berada di tanah terberkati Langya, ketika dia menanyakan tentang Menara 88.Zenyang, roh tanah Langya telah memberinya gu jendela timur. Fang Yuan mengambil gu jendela timur, dan memegangnya di tangannya, menyuntikkan esensi purba. Saat gu jendela timur bersinar terang, sejumlah besar informasi memasuki pikirannya. Sumber daya dalam jumlah besar, termasuk cacing gu, binatang buas, tumbuhan, batu yuan, varian manusia, resep gu, dan sebagainya. Sumber daya ini disediakan oleh semua suku besar, diantaranya suku Hei, sebagai pemimpin aliansi, memberikan kontribusi paling besar, mengambil lebih dari setengah sumber daya. Segera, Fang Yuan menemukan banyak barang yang perlu dia beli di tempat ini. Meskipun Fang Yuan dapat berkomunikasi dengan Joel Yellow Skis melalui Little Who Immortal, semua transaksi di Joel Yellow Skis adalah transaksi besar dan membutuhkan batu yuan abadi. Itu tidak cocok dengan situasi Fang Yuan saat ini. Pada saat yang sama, ada juga kekuatan misterius yang diwakili oleh patua ingstone, yang mendambakan gu perjalanan abadi milik Fang Yuan dalam kegelapan. Jika Fang Yuan ingin membeli gu peringkat lima untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, dia harus membeli cacing gu dari dataran utara. Dengan cara ini, jalur kebijaksanaan gu immortals akan memiliki banyak bukti. Oleh karena itu, kam perbekalan lebih cocok untuk Fang Yuan saat ini daripada permata langit kuning. Di antara cacing gu jalur kekuatanku, upaya habis-habisan gu telah naik ke peringkat empat dan cocok untuk dataran utara. Namun masih ada gu kekuatan ki peringkat tiga, bunga tusita, gu tetua purba, gu kemandirian, serta gu kekuatan pahit peringkat empat, gu pengeluaran kekuatan, dan gu serangan tabrakan. Cacing gu ini berasal dari perbatasan selatan, dan hidup di dataran utara. Untuk menghilangkan penindasan, saya hanya bisa menyempurnakan gu di dataran utara, dan menaikkan gu ini ke peringkat yang lebih tinggi. Namun jika saya melakukan itu, saya harus berinvestasi terlalu banyak. Ada kemungkinan keberhasilan dalam penyempurnaan gu. Bahkan jika Fang Yuan dekat dengan ahli pemurnian, dia tidak dapat menghindari kemungkinan ini. Dia telah gagal beberapa kali dalam menyempurnakan upaya habis-habisan gu peringkat empat. Dia telah gagal lebih dari sepuluh kali dalam memperbaiki isak tangis bayi yang memuatkan, tetapi dia tetap tidak berhasil. 522. Jika Fang Yuan ingin meningkatkan gu bitter strength, mengeluarkan strength gu, dan meningkatkan crash gu ke peringkat lima, itu akan menjadi proyek besar. Dia membutuhkan material dan cacing gu dalam jumlah besar. Oleh karena itu, hanya dewa gu yang memiliki tanah terberkati yang memiliki modal untuk mengumpulkan satu set lengkap gu peringkat lima. Bagi manusia, ini adalah harga yang tidak mampu mereka tanggung. Jadi, di dunia fana, banyak master gu peringkat lima bahkan tidak memiliki satu pun gu peringkat lima. Hanya orang-orang seperti Heilulan atau Dongfang Yuliang, yang mendapat dukungan kekuatan di belakang mereka, yang memiliki satu atau dua gu peringkat lima. Dan di informasi gu di jendela timur, hanya ada gu jalur gelap peringkat lima yang bisa ditukar dengan manfaat pertempuran. Jalur perbudakanku, cacing gu berasal dari Chang San Yin, mereka hampir semuanya gu peringkat empat, terlalu sulit untuk menaikkan mereka ke peringkat lima dalam waktu singkat. Jadi, saya hanya bisa mengumpulkan resep gu untuk disiapkan. Dan jalur kekuatanku, cacing gu berasal dari perbatasan selatan, daripada memurnikan gu, lebih baik aku membelinya. Lagipula, cacing gu ini bukanlah gu vitalku, jika penyempurnaannya gagal, mereka akan dimusnahkan. Jika saya ingin menyempurnakan gu lagi, saya harus memulai dari awal. Rencana Fang Yuan juga merupakan pilihan bijak yang dibuat oleh banyak master gu dari wilayah lain di dunia yang kacau ini. Dia memilih mereka satu per satu. Di antara sumber daya yang ada, hanya ada satu gu peringkat lima, namun ada banyak gu peringkat empat, di antaranya adalah gu kekuatan pahit, bunga tusita, dan gu tetua purba. Namun tidak ada gu charging crash peringkat empat. Fang Yuan hanya bisa menerima yang terbaik berikutnya, memilih dua pasang gu muatan horizontal peringkat tiga dan gu tabrakan vertikal, bersiap untuk menyempurnakannya sendiri. Kemandirian gu adalah pasangan yang sempurna untuk jalur kekuatan gu masters, itu adalah gu yang langka. Di antara sumber daya suku Hei yang sangat besar, terdapat gu yang mandiri. Sayangnya, peringkatnya berada di peringkat dua, lebih rendah dari peringkat asli Fang Yuan. Gu kemandirian peringkat tiga, nilainya 45 ribu yuan batu, nilai pertempuran yang sesuai adalah 4.500. Jika itu adalah gu kemandirian peringkat empat, nilainya sebanding dengan gu peringkat lima, kemungkinan kemunculannya di sumber daya sangat rendah. Fang Yuan memikirkannya dan membeli gu kemandirian peringkat dua ini. Jika tidak ada cara lain, dia hanya bisa mencoba menyempurnakan gu. Kemandirian gu memang seperti ini, jadi tidak perlu menyebutkan kekuatan qi gu. Kekuatan qi gu sudah punah di dunia fana. Kekuatan qi gu Fang Yuan sangat langka. Dia mendapatkannya melalui penyempurnaan terbalik gu angin peringkat empat. Tapi atmosfer gu hanya berada di peringkat empat, itu adalah gu yang tidak lazim dan agak langka. Jika Fang Yuan ingin mendapatkan kekuatan qi gu, dia hanya bisa menggunakan atmosfer dataran utara gu untuk menyempurnakannya menjadi qi gu kekuatan peringkat tiga. Dia memiliki kultivasi peringkat lima sekarang, bahkan jika dia memperoleh kekuatan qi gu peringkat tiga, itu tidak akan berguna. Gu peringkat tiga tidak banyak membantunya. Lupakan saja jika aku tidak bisa membeli gu yang mengeluarkan tenaga, lagi pula, gu ini digunakan untuk menahan jalur kekuatan dan hanya memiliki sedikit kegunaan. Jika saya tidak memiliki kekuatan qi gu, itu akan sangat buruk. Kalau seperti ini, aku kekurangan metode jangka panjang. Saya sekali lagi terjerumus ke dalam kesulitan yang paling umum terjadi pada jalur kekuatan para master gu. Meskipun kekuatan qi gu bukanlah inti gu, hal ini sangat penting bagi jalur kekuatan gu master. Dalam hal ini, saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan resep qi gu kekuatan peringkat empat dan lima. Jalur kita lah lama punah. Sekalipun ada di jewel yellow skis, mustahil menemukannya. Harganya juga mahal. Mungkin tanah yang diberkati langya adalah harapan terbesar mereka. Namun roh tanah langya tidak mudah untuk dihadapi. Saya harus membayar mahal untuk mendapatkan resepnya. Saat Fang Yuan merasa kesal atas masalah ini, dia tiba-tiba mendapat inspirasi. Eh, itu tidak benar. Hatinya bergetar. Bahkan jika aku tidak memiliki metode jarak jauh di jalur kekuatan, aku bisa menebusnya di jalur perbudakan. Situasinya sekarang berbeda, saya memiliki dua celah. Saya mengembangkan jalur perbudakan dan kekuatan, saya dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menutupi kelemahan saya. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tiba-tiba melihat cahaya. Meskipun dia adalah orang yang telah terlahir kembali dan memiliki pemikiran yang cermat, mau tak mau dia jatuh ke dalam kebiasaan berpikir. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya memiliki satu celah. Bahkan jika dia menyentuh jalur lain, itu hanya setelah dia menjadi Gu Imortal. Tapi sekarang, dia masih manusia biasa, tapi dia sudah mengembangkan dua jalur. Jalur perbudakan yang paling ditakuti para Master Gu adalah memenggal pemimpinnya. Aku bisa menggunakan jalur kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Sebaliknya, kelemahan jalur kekuatan juga bisa dikompensasi dengan jalur perbudakan. Saya bisa menyerah pada kekuatan Ki Gu. Karena dia mengembangkan dua jalur, masalah yang mengganggu jalur kekuatan para Master Gu ini dapat dengan mudah diselesaikan. Selanjutnya, Fang Yuan menggunakan kemampuan bertarungnya untuk menukar banyak jalur luar angkasa Gu, serta sejumlah besar material penyempurnaan Gu. Cacing dan material Gu jalur luar angkasa ini dipersiapkan untuk memasuki lembah Luopo di masa depan. Yang Mulia Iblis Surga Pencuri telah menyiapkan metode untuk menutup lembah Luopo. Untuk masuk, metode biasa saja tidak cukup, dia membutuhkan Gu pintu terbuka peringkat 5. Pintu terbuka Gu memungkinkan orang yang ditakdirkan memasuki lembah Luopo. Namun untuk menutup terowongan tersebut, dia perlu menyempurnakan Gu pintu tertutup peringkat 5 untuk mencegah terowongan tersebut terekspos dan orang lain dapat masuk. Wolf Wangda sebenarnya menukar banyak jalur kekuatan Gu, sejumlah besar cacing Gu jalur luar angkasa dan sejumlah besar material penyempurnaan Gu. Sumber daya yang disebutkan Fang Yuan membuat guru Gu wanita terkejut. Menukar jalur kekuatan cacing Gu bisa dimengerti. Bagaimanapun juga, meskipun jalur kekuatannya menurun, jalur tersebut hanya mengeluarkan sedikit cairan primeval. Saat esensi purba hampir habis, itu adalah hal terakhir yang bisa diandalkan oleh seorang guru Gu. Oleh karena itu, di dataran utara yang sering terjadi pertempuran, hampir semua master Gu memiliki pengembangan jalur kekuatan. Tapi mengapa Wolf Wangda menginginkan cacing Gu jalur luar angkasa ini? Mungkin dia ingin menggunakan cacing Gu jalur luar angkasa untuk melindungi dirinya sendiri. Lagipula, jalur perbudakan Gu master seringkali dilawan dengan taktik pemenggalan kepala pemimpinnya. Dan jumlah material penyempurnaan Gu yang menakjubkan ini, apakah Wolf Wangda tertarik pada jalur penyempurnaan? Atau apakah dia sedang meneliti jalur perbudakan cacing Gu yang baru? Tuan Gu perempuan merasa ragu, namun dia tidak menanyakannya. Dia tahu bahwa menanyakan rahasia ini secara gegabuh merupakan pelanggaran besar bagi master Gu. Karena itu, dia tidak menunjukkan rasa ingin tahu apapun di wajahnya, dan hanya fokus menangani masalahnya. Segera, Fang Yuan melihat bahwa nilai pertempurannya telah dikurangi lebih dari setengah di papan prestasi pertempuran, segera turun dari posisi pertama ke tengah. Tuan Raja Serigala, sumber daya yang Anda minta akan dikirimkan kepada Anda satu per satu hari ini. Semuanya akan dikirimkan kepadamu saat fajar. Tuan Gu perempuan berkata dengan hangat. Fang Yuan menganggup dan hendak pergi, namun kali ini, guru Gu perempuan berkata dengan suara rendah, Wolf Wangda, mohon tunggu sebentar. Ada resep Gu di sini yang sangat cocok untuk Anda, pemimpin suku secara khusus meminta saya untuk menyimpannya secara diam-diam untuk Anda. Oh, mata Fang Yuan bersinar cemerlang. Master Gu perempuan di depannya. Tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa itu adalah guru Gu dari suku Hei. Kam perbekalan adalah posisi yang sangat penting, Hei Lulan pasti ingin menempatkan orang-orangnya di sana. Hanya dengan begitu dia bisa merasa nyaman. Mendengar kata-kata guru Gu perempuan, Fang Yuan menyadari bahwa ini adalah niat baik Hei Lulan. Kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh desersi Hei Siu Yee, dan Fang Yuan membiarkan masa lalu berlalu, jadi dia diam-diam membalasnya. Fang Yuan segera menunjukkan ketertarikannya, dan setelah memahaminya, dia menemukan bahwa resep Gu ini sangat cocok untuknya. Ini adalah resep Gu yang berhubungan dengan mantel jiwa yang mengintai Gu. Efek Gu yang mengintai mantel jiwa, hanya ada satu, dan itu untuk menyembunyikan fluktuasi jiwa. Sebelumnya, Fang Yuan bersembunyi di sudut medan perang, dan untuk mencegah terdeteksi, dia tidak mengerahkan kelompok serigala dengan seluruh kekuatannya. Jika dia memiliki Gu ini, dia dapat sepenuhnya menyembunyikan fluktuasi jiwanya, dan sambil menyembunyikan jejaknya, dia juga dapat mengendalikan kelompok serigala dengan seluruh kekuatannya. Resep Gu ini, dari peringkat 1 hingga peringkat 5, sehingga harganya pun tidak murah. Fang Yuan menggunakan semua sisa kekuatan pertempurannya untuk menukarnya. Dia membuka resep Gu dan menjelajahinya, menemukan bahwa tidak sulit untuk menyempurnakan Gu ini. Namun jumlah yang dibutuhkan sangat besar, apalagi biayanya pun tidak murah, terutama salah satu persyaratannya, yang membutuhkan kulit binatang segar dalam jumlah besar sebagai bahan utama penyempurnaan Gu. Pemimpin suku secara pribadi menginstruksikan bahwa jika Wolf Wangda merasa penyempurnaan Gu terlalu rumit, dia dapat menyerahkannya ke jalur penyempurnaan Gu Masters. Dia hanya perlu membayar pihak lain. Bayar saja manfaat pertempuran yang sesuai. Jika Wolf Wangda tidak memiliki kemampuan bertarung yang cukup, dia dapat meminjam 500 ribu terlebih dahulu. Guru Gu Wanita menyarankan dengan tepat waktu. Batu Yuan biasanya digunakan sebagai mata uang. Itu juga digunakan sebagai mata uang. Namun selama pertempuran, karena Master Gu perlu menggunakan Batu Yuan dalam jumlah besar untuk memulihkan esensi purba dengan cepat, serta untuk menyempurnakan Gu baru dan seterusnya, Batu Yuan menjadi langka dalam jumlah besar. Pada saat ini, manfaat pertempuran sering digunakan sebagai mata uang. Hal ini tidak hanya terjadi di dataran utara, tetapi juga di perbatasan selatan dan tempat lainnya. Meminjam pahala pertempuran secara alami bukanlah perlakuan terhadap orang biasa. Namun Fang Yuan adalah kekuatan tempur yang sangat penting, kekuatan Fang Yuan sendiri dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seluruh pasukan suku Hei. Oleh karena itu, Hei Lulan secara aktif mempromosikan hal ini secara rahasia, dan senang melihat hal ini terjadi. Fang Yuan mengangguk, segera meminjam 500 ribu manfaat pertempuran. Kali ini, pencapaian pertempurannya menjadi negatif, dan peringkatnya langsung turun dari peringkat pertama ke peringkat terakhir di papan peringkat. Di 15 tenda besar, para Master Gu melihat ini dan tersentak kaget. Di papan prestasi pertempuran yang sebesar tembok kota, angka negatif 500 ribu merah terang sangat mencolok. Dari posisi pertama, ia langsung turun ke posisi terakhir. Penurunan sebesar itu sudah cukup untuk membuat seseorang ternganga. Diskusi yang riuh meningkat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Kekuatan dan status Wolf King membuat mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Segera setelah itu, Raja Serigala mengumumkan beberapa misi, yang menyebabkan diskusi yang tadinya tenang menjadi hidup kembali. Menangkap Serigala liar, mengumpulkan jiwa, mengupas kulit Serigala untuk pemrosesan awal, serta sejumlah besar misi penyempurnaan Gu, setelah selesai, mereka dapat memperoleh banyak manfaat pertempuran. Misi-misi ini dengan cepat membangkitkan semangat semua orang. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Yuan terus berkultivasi, terutama berfokus pada jalur kekuatan. Karena Gu kulit Serigala giyok penyu, tubuhnya mampu menghasilkan kekuatan lebih besar lagi. Beberapa hari kemudian, ketika kekuatan Fang Yuan menembus penghalang 100 Jun, dia telah memperoleh lebih dari 10 ribu mantel jiwa peringkat 1 yang mengintai Gu. Namun untuk merangsak ke peringkat 5, angka tersebut masih jauh dari cukup. Pasukan suku Hei beristirahat selama 7 hari sebelum menghancurkan Kam dan maju menuju garis pertahanan suku Dongfang. Pertempuran dimulai lagi. Dongfang Yuliang mengandalkan tembok kota yang tinggi dan kokoh untuk mempertahankan diri, dan membuat banyak skema aneh, menunda pertempuran hingga sebagian besar, memberikan banyak masalah pada suku Hei. Namun aktivitasnya tidak dapat menutupi kesenjangan besar yang tercipta pada pertempuran pertama. 5 garis pertahanan pasukan Dongfang berhasil ditembus oleh suku Hei. Akhirnya, pasukan Dongfang mundur ke garis pertahanan terakhir, dan dikepung oleh suku Hei di pusat Cao Fu. Dongfang Yuliang, kamu tidak punya jalan keluar, kekalahanmu sudah pasti. Tapi tetap saya katakan, orang bijak tunduk pada keadaan, selama Anda mengaku kalah, posisi ahli strategi pasukan saya tetap menjadi milik Anda. Di punggung badak berkepala dua, Hei Lulan berdiri dengan kepala terangkat tinggi, suaranya yang nyaring bergema di seluruh medan perang. 523. Menghadapi penyerahan Hei Lulan, Dongfang Yuliang tetap diam. Dia berdiri di tembok kota, memandangi kumpulan musuh hitam di depannya. Angin meniup rambut panjangnya dan pakaiannya bergoyang mengikuti angin. Dia menghela nafas pelan. Meskipun dia cerdas dan sering membuat rencana ke depan, jarak antara kedua belah pihak terlalu besar, dia tetap mencapai langkah terakhir ini. Jalan kebijaksanaan bukanlah jalan yang tak terkalahkan. Sepanjang sejarah, jalur Master Gu telah muncul tanpa henti, bahkan jalur Ki, jalur kekuatan, dan jalur lainnya telah berkembang selama beberapa waktu, namun jalur tersebut tidak mampu menghancurkan jalur lainnya dan mendominasi dunia Master Gu. Setiap jalan memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Khususnya jalur Master Gu, jalur tersebut dibangun berdasarkan sumber daya. Ketika zaman berubah dan lingkungan berubah, sumber daya yang dibutuhkan Master Gu untuk dikembangkan berkurang, dan vitalitas jalur tersebut juga akan menurun. Master Gu manapun yang sedikit paham dengan sejarah pasti tahu bahwa tak terhitung banyaknya jalan yang terkubur dalam sungai waktu yang panjang. Omong-omong, jalur kebijaksanaan telah populer sejak era purbakala terpencil dan telah diwariskan hingga saat ini. Meskipun jalur kebijaksanaan Gu Master sejumlahnya sedikit, jalur berumur panjang seperti itu bisa dikatakan unik. Di dunia ini, tidak pernah ada jalan yang tak terkalahkan, hanya ada Gu Master yang tak terkalahkan. Namun sepanjang sejarah, hanya ada sembilan orang yang bisa mencapai alam tak terkalahkan. Dongfang Yuliang hanyalah Gu Master jalur kebijaksanaan peringkat 5. Meskipun dia berada di puncak dunia fana, dia masih jauh dari kata tak terkalahkan. Meskipun ia memiliki jurus pembunuhnya sendiri, yaitu lampu bintang 7, konsumsi cairan primevalnya sangat besar. Hal itu tidak dapat bertahan lama. Menghadapi raksasa seperti suku Hei, dia sudah merasa sulit baginya untuk melakukan apapun sendirian, dia merasa sendirian. Jika aku adalah seorang Master Gu jalur perbudakan, mungkin saya punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun jalur perbudakan pun harus mengkhawatirkan pemenggalan kepala pemimpinnya. Bahkan Raja Serigala Chang San Yin tidak berani memimpin kelompok Serigala sendirian dan meninggalkan kelompok tersebut. Jadi, hanya dengan maju ke Gu imortal saya dapat berdiri di atas dunia fana. Dongfang Yuliang menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, setan air Hao Ji Liu melangkah maju. Iblis angin, keluar dan mati, teriaknya sambil menunjuk nama Hao Ji Liu. Windyman sangat marah dan berteriak, Hao Ji Liu. Jangan terlalu kurang ajar. Mengatakan demikian, dia melompat turun dari tembok kota, mengaktifkan gunya saat dia masih di udara. Dua bila angin empat daun terbentuk. Itu ditembakkan. Kenapa kamu hanya menggunakan trik lama ini? Setan air tertawa dan tidak menghindar, sebaliknya, dia dengan berani maju untuk menghadapi serangan itu. Boom-boom-boom. Iblis kembar angin dan air telah bertarung lebih dari sepuluh kali, jadi mereka sangat akrab satu sama lain. Sekarang setelah mereka saling bertukar pukulan, intensitas pertempuran mencapai klimaks. Bila angin dan peluru air bertabrakan di udara dan meledak. Serangan Windyman sangat tajam. Dia pandai menenun dan bergerak, sedangkan gerakan setan air liar dan tidak terkendali. Itu megah dan perkasa. Kedua orang ini sudah terkenal sejak lama. Untuk sesaat, sosok mereka terjerat. Aura mereka luar biasa, tapi tidak ada pemenang yang jelas. Para mastergu dari kedua pasukan memusatkan perhatian mereka pada dua orang ini. Meski banyak orang yang pernah merasakan kekuatan mastergu peringkat empat sebelumnya, mereka masih merasakan rasa takut saat melihatnya lagi. Setelah beberapa saat, demon air secara bertahap berada di atas angin. Angin Iblis sedang tidak dalam kondisi baik. Kekuatan pertarungan seorang mastergu mengalami pasang surut. Seperti sekarang, situasinya sudah diatur, moral suku Dongfang rendah setelah dikepung oleh suku Hei, Windyman secara alami terpengaruh. Melihat lawan lamanya, yang awalnya berimbang, ditekan olehnya, Iblis air berteriak kegirangan dan menyerang lebih ganas lagi. Jenderal adalah keberanian prajurit. Melihat ini, semangat pasukan suku Hei semakin meningkat, sementara pasukan aliansi Dongfang di tembok kota semakin terdiam. Di tenda utama, Hei Lulan tertawa terbahak-bahak dan mengirimkan ahli peringkat empat lainnya untuk bergabung dalam pertempuran. Dongfang Yuliang mengirim orang lain untuk menanganinya. Namun pertarungan antara dua mastergu peringkat empat ini tidak sekuat pertarungan antara Iblis kembar angin dan air. Tidak hanya gunturnya yang keras tetapi hujannya kecil, mereka juga mengobrol selama pertempuran, bahkan membicarakan nenek moyang tertentu dari kedua suku, bahkan menjalin hubungan pernikahan. Ekspresi Dongfang Yuliang berubah menjadi semakin tidak sedap dipandang sementara senyuman Hei Lulan menjadi semakin intens. Semangat pasukan aliansi Dongfang rendah, hati mereka sudah tercerai berai. Hampir semua pasukan sekutu sudah mencari jalan keluar. Semangat pasukan suku Hei Tinggi, ahli gu master peringkat empat meminta untuk bergabung dalam pertempuran. Hei Lulan tersenyum dan menyetujui semuanya. Segera, dua belas lingkaran pertempuran dibuka di depan kedua pasukan. Saya Pan Ping, siapa yang akan melawan saya? Pan Ping agresif, dan setelah mendapat izin Hei Lulan, dia menjadi orang ketiga belas yang bertarung. Namun Dongfang Yuliang terdiam. Sejak awal pertempuran hingga sekarang, banyak mastergu peringkat empat di bawahnya yang tewas. Banyak ahli yang terlalu berhati-hati dan sudah mengendur, berpura-pura patuh namun diam-diam menentang. Ketika aliansi ini didirikan, semua pemimpin dan pakar terkenal menggunakan sumpah racun gu. Namun isi sumpah racunnya tidak keras, masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Sebagai pemimpin aliansi, suku tersebut berharap dapat mengikat suku-suku besar lainnya ke kereta perang mereka sendiri. Tapi kekuatan lain tidak bodoh. Jadi, isi sumpah racun ini telah diwariskan selama bertahun-tahun, dan diperoleh melalui koordinasi dari generasi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Panping menantangnya, Dongfang Yu yang menyadari bahwa dia tidak memiliki jenderal untuk digunakan. Dia merenung sejenak sebelum memberi perintah. Apa? Pemimpin aliansi Dongfang sebenarnya memerintahkan ayahku untuk bertarung. Di tenda di belakang tembok kota, Tangfang memandang utusan di depannya dengan ekspresi jelek, matanya hampir memuntahkan api. Dalam pertempuran sebelumnya, pemimpin suku Tang diserang oleh dua master gu peringkat empat dari suku Hei untuk menutupi mundurnya anggota sukunya, dan terluka parah. Setelah itu, dia terbaring di tempat tidur dan kondisi kesehatannya tidak membaik. Ini adalah perintah pemimpin aliansi, apakah suku Tang Anda ingin tidak menaatinya? Saya tahu pemimpin suku Anda terluka parah dan terbaring di tempat tidur. Namun, ada banyak pemimpin klan yang terbaring di tempat tidur, tapi bukankah mereka semua pergi dan berpartisipasi dalam pertempuran setelah menerima perintah dari ketua aliansi? Nada bicara utusan itu tegas, dan tatapannya terhadap Tangfang dipenuhi dengan rasa jijik yang tak terselubung. Anda, Tangfang sangat marah dan menggeram, mereka semua berpura-pura sakit, ayahku benar-benar terluka. Baiklah, San kecil, jangan katakan lagi. Dalam pertempuran ini, saya sebagai pemimpin suku Tang harus bertarung secara pribadi. Adalah tugas kita untuk berpartisipasi dalam pertempuran secara pribadi. Pada saat ini, patriar keluarga Tang yang berwajah pucat keluar. Huff, bagus. Utusan suku Dongfang mendengus dingin. Dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Tapi ayah, tubuhmu, Tangfang sangat khawatir. Semua akan baik-baik saja. Pemimpin suku Tang dengan ringan menepuk bahu putranya, saya telah memulihkan diri akhir-akhir ini, luka saya hampir sembuh. Pertarungan hari ini kemungkinan besar akan menjadi pertarungan terakhir antara kedua belah pihak. Jika saya tidak melawan, situasinya tidak akan baik. Dan bagi seluruh suku, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Tangfang mengertakan gigi, kalau begitu ayah, kamu harus berhati-hati. Kakak masih di tangan musuh, jika ada kesempatan. Mem, aku akan melakukan yang terbaik. Pemimpin suku Tang mengerutkan kening. Dia berjalan keluar dari tenda. Dia datang ke tembok kota dan bertemu dengan Dongfang Yuliang, sebelum turun ke medan perang dan bertarung dengan Pan Ping. Tangfang berdiri di dinding. Pandangannya tertuju pada ayahnya. Pemimpin suku muda, semua akan baik-baik saja. Meskipun pemimpin suku Tuan masih memiliki racun di tubuhnya, pertempuran hari ini berbeda dari masa lalu, semua orang menahan diri. Seorang tetua suku Tang menghibur. Ketika Tangfang melihat ayahnya dan Pan Ping terjebak dalam jalan buntu, kekhawatiran di hatinya berkurang banyak. Namun saat ini, Pan Ping tiba-tiba meletus, mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya. Di mata semua orang, cahaya putih terang menyala dan menghilang. Ketika mereka melihat lagi, kepala pemimpin suku Tang terpisah dari tubuhnya. Ah! Ayah! Tangfang tertegun beberapa saat sebelum menangis sedih. Peristiwa tak terduga ini terjadi terlalu cepat. Kedua belah pihak tertegun selama beberapa saat sebelum diskusi yang berisik terjadi. Pemimpin suku Tang, Tang Yu telah diambil oleh Ku, Pan Ping. Mata Pan Ping bersinar dengan cahaya haus darah, dia mengangkat kepala pemimpin suku Tang dan berteriak penuh semangat. Penglihatan Tangfang menjadi gelap, dia pingsan di tempat. Apa itu tadi? Saya hanya melihat kilatan cahaya, itu terlalu cepat. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aku ingin tahu apa itu Gu, atau apakah itu jurus mematikan Pan Ping. Pan Ping tiba-tiba membunuh seorang ahli dengan pangkat yang sama. Untuk sesaat, dia menjadi pusat perhatian. Bahkan Fang Yuan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, membuka matanya dan menatapnya. Dataran utara sangat luas, merupakan medan perang dengan ratusan pertempuran. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah membuat marah banyak ahli. Para ahli ini mungkin memiliki beberapa kartu truf yang selama ini mereka sembunyikan, tidak memberi tahu siapapun tentangnya. Walaupun Pan Ping merupakan seorang gu master peringkat 4, ia tidak terkenal. Di antara semua gu master peringkat 4, ia tidak terkenal. Namun setelah pertempuran ini, dia menginjak mayat pemimpin suku utang dan menjadi terkenal. Wajah Pan Ping penuh kegembiraan, dia kembali dengan kemenangan. Hei Lulan tertawa terbahak-bahak, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawakan cangkir anggurnya dan menghadiahkannya kepada Pan Ping. Terima kasih, pemimpin aliansi, atas upahmu. Pan Ping berdiri tegak di tenda utama, dia meminum anggur di cangkirnya dan melihat sekeliling, dia sangat bersemangat. Dia memperoleh cacing gu ini murni secara tidak sengaja. Suatu ketika, beberapa suku membuka pasar, dia melihat pedang ini sangat bagus dan membelinya untuk dimainkan. Namun dia tidak menyangka akan menemukan rahasia pedang ini ketika dia memainkannya. Ada cahaya dingin pada bilah pedang itu. Cahaya dingin ini sebenarnya adalah cacing gu yang misterius. Pan Ping menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki cacing gu ini. Meskipun dia tidak mengetahui nama gu ini, gu ini telah membunuh banyak musuh kuat baginya, serangannya sangat tajam. Dia telah menantikan pertempuran istana kekaisaran yang akan datang. Awalnya, saat pertempuran pertama antara suku Hei dan pasukan Dongfang, dia meminta untuk menjadi yang pertama bertarung. Saat itu, dia ingin menggunakan gu ini untuk membunuh musuh yang kuat di bawah pengawasan semua orang, dia ingin menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Namun Tang Miao Ming menamainya dan menantang Raja Serigala Chang San Yin, hal ini membuat Pan Ping sangat tertekan. Yang membuatnya semakin tertekan adalah Fang Yuan tidak bertindak sesuai akal sehat, ia langsung menyerang dan melewatkan putaran tantangan, menyebabkan kedua pasukan bertempur. Kesempatan yang ditunggu-tunggu Pan Ping hilang begitu saja. Meskipun terjadi pertempuran sengit setelahnya, bukanlah lingkungan yang diinginkan Pan Ping. Namun, pertarungan hari ini akhirnya memberiku kesempatan. Pemimpin suku Tang, Tang Yu adalah orang yang terkenal. Setelah pertempuran ini, statusku akan meningkat tajam dan aku hampir bisa menjadi jenderal pertempuran nomor satu di suku Hei. Bagaimanapun, meskipun setan air Hao Ji Liu lebih terkenal, dia belum mampu mengalahkan setan angin. Adapun Raja Serigala Chang San Yin, dia adalah gumas terjalur perbudakan, aku tidak akan bersaing dengannya. Pan Ping melihat sekeliling dan merasakan pandangan semua orang terhadapnya telah berubah, kesenangan di hatinya menjadi semakin intens. 524. Ini adalah tanah berkahmu. Koridor batu giok ramping terbentang di permukaan danau, mengarah ke satu-satunya pavilion. Di luar pavilion, sedang gerimis dan angin sejuk bertiup. Berbeda dengan dunia luar, hujan di sini turun dari bawah ke atas. Nama Niu berasal dari ini. Setelah Gu Immortal tan biya perempuan, tanah yang diberkati menyambut tamu baru. Junior Hei Bai memberi salam pada Senior Dongfang. Pendatang baru ini memiliki penampilan seperti pria paru baya biasa, tapi dia adalah Gu Immortal peringkat 6 asli. Kau dan aku belum pernah bertemu selama 70 tahun. Saat itu, saya ingat Anda masih menjadi pemimpin suku Hei dan hampir memasuki istana kekaisaran utama. Dongfang Naganori berambut putih terkekeh, memberi isyarat dengan tatapannya, silakan duduk. Hei Bai duduk di bangku batu, sedikit membungkuk, saya malu mengatakan ini. Junior didukung oleh suku saat itu, tapi akhirnya kalah dari suku Liu. Hehehe, Dongfang Naganori tertawa, benar, pemimpin suku Liu pada saat itu adalah Liu Yifeng, seorang dengan bakat tiada taraf, seorang jenius yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Ingatan senior tidak buruk, junior kagum. Dongfang Naganori perlahan menggelengkan kepalanya, kami, para master Gu jalur kebijaksanaan, karena kami perlu melakukan deduksi, kami akan memperhatikan pengumpulan setiap informasi. Tapi meskipun Liu Yifeng mempesona, dia gagal maju ke alam Gu Immortal pada akhirnya. Di antara para jenius generasi itu, yang terakhir tertawa adalah Anda, yang dikenal sebagai, Rokman Suku Hei. Senior memujiku secara berlebihan, junior hanya beruntung. Kau tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, menjadi Gu Immortal itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Seringkali di antara 10 ribu master Gu peringkat 5, mungkin tidak ada seorang pun yang berhasil. Huh, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah menyelidiki banyak generasi muda. Sekarang, harapanku terletak pada anak ini, kata Dongfang Naganori sambil menunjuk jari telunjuk kanannya, dan asap warna-warni mengepul dari tengah meja batu, mencerminkan situasi pertempuran di dataran utara Chowfu. Secara kebetulan, kedua dewa Gu melihat Panping mengacungkan pedang melengkungnya dan membunuh pemimpin Suku Tang dalam satu gerakan. Hei Bai mengangkat alisnya, dengan ringan berseru, ini menarik, kalau saya tidak salah. Gu ini seharusnya menjadi satu-satunya pedang Gu. Kekuatan pedang tunggal Gu sangatlah unik. Setelah diaktifkan, ia bisa mengabaikan pertahanan dengan peringkat yang sama. Itu diciptakan oleh Gu Immortal Blade Demon, memiliki bentuk khusus, itu hanya cahaya pedang dingin yang harus berada di bilahnya. Gu ini memakan pedang, dan pedang yang diparasitnya secara bertahap akan menyusut. Pada akhirnya, ia menghilang begitu saja. Timur Naganori mengangguk. Itu benar, pedang tunggal tertinggi yang bisa dicapai Gu adalah peringkat 6. Saat itu, Blade Demon mengandalkan pedang tunggal Gu peringkat 6 untuk berdiri sendiri dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun pada akhirnya, dia dikalahkan oleh peri pedang kupu-kupu. Sabre Demon terbunuh di tempat, dan tanah yang diberkati dilahap oleh Butterfly Sword Immortal. Resep Gu untuk pedang tunggal Gu peringkat 6 tidak diturunkan. Namun, saat ini, masih banyak Gu yang sendirian di dunia fana, semuanya diberikan oleh Blade Demon saat dia berkeliling dunia sambil menyamar sebagai manusia fana. Sepertinya junior yang beruntung ini menerima salah satu hadiah dari Sabre Demon. Pengetahuan senior sangat luas. Hari ini, saya belajar sesuatu yang baru. Hei Bai berkata dengan kekaguman yang tulus. Dongfang Naganori adalah jalur kebijaksanaan terkenal Gu Immortal di dataran utara. Dia memiliki pencapaian pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan banyak dewa Gu yang dirugikan olehnya. Saat dia baru saja lahir, suku Dongfang sudah mengalami kemunduran. Setelah dia menjadi Gu Immortal, dia sendirian mendukung dan membuat rencana dari banyak sisi, membuat musuh bertarung satu sama lain. Metodenya luar biasa dan cerdik, memungkinkan suku Dongfang mendapatkan kembali kejayaannya. Dia adalah Gu Immortal peringkat 7, raksasa dataran utara yang sangat layak, dan pilar suku Dongfang. Namun kini, umurnya sudah hampir habis, dan ia tidak punya banyak waktu lagi, sehingga ia sangat ingin meninggalkan warisannya. Sebelumnya, Dongfang Naganori memiliki standar yang tinggi, dan memilih beberapa dewa Gu, namun tidak satupun yang menarik perhatiannya. Sekarang, meskipun Dongfang Yulian tidak memenuhi semua standarnya, dia masih merupakan kandidat yang cukup memuaskan. Umur Gu sulit ditemukan, meskipun suku Dongfang adalah suku super, salah satu kekuatan terbesar di dataran utara. Tentu saja, hal ini juga karena jalur lurus yang telah disatukan oleh para dewa abadi secara pribadi dan melarang penjualan Gu seumur hidup ke Dongfang Naganori. Demikian pula, jalur iblis Fu Immortals yang telah diperdaya oleh Dongfang Naganori sangat membenci Dongfang Naganori. Dongfang Naganori telah bersekongkol melawan banyak orang, dan di saat-saat terakhir dalam hidupnya, dia ditentang oleh banyak orang. Dia sendiri jelas bahwa dia telah menyinggung terlalu banyak dewa abadi. Bahkan jalan yang benar pun tidak ingin melihatnya terus hidup. Hei Bai memahami bahwa pertemuan dengan Dongfang Naganori ini akan menjadi kali terakhir dia melihat Gu Immortal dari dataran utara yang legendaris ini. Karena itu, ia dipenuhi dengan kekaguman dan nostalgia. Asap warna-warni di atas meja batu terus membubung, menunjukkan situasi medan perang kepada keduanya tanpa meninggalkan detail apapun. Pasukan Dongfang awalnya memiliki disparitas dalam hal formasi, dan setelah Pan Ping membunuh pemimpin suku Tang, kerugian suku Dongfang menjadi semakin besar. Akhirnya, Dongfang Yulian langsung mengundang Hei Lulan berperang, dan secara pribadi pergi berperang. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berjuang demi secerca harapan. Namun pada akhirnya, dia dan Hei Lulan bertarung imbang. Saat malam tiba, Hei Lulan memberi perintah untuk melancarkan serangan habis-habisan. Saat malam tiba, kekuatan tempur para serigala malam meningkat tajam. Gelombang demi gelombang-gelombang serigala, di bawah komando Fang Yuan, menyerang garis pertahanan terakhir pasukan Dongfang. Semangat tentara Dongfang rendah, dan hati mereka kacau. Meski banyak pengaturan yang dilakukan Dongfang Yulian, namun garis pertahanan hanya bertahan beberapa menit sebelum dipatahkan. Dongfang Yulian tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Pada titik ini, pertempuran antara suku Hei dan suku Dongfang telah berakhir. Dendam pribadi antara Hei Lulan dan Dongfang Yulian pun berakhir dengan kemenangan Hei Lulan. Junior ini, Dongfang Yulian, tidak punya masalah lain, tapi dia terlalu mengkhawatirkan adiknya. Untuk melindungi adiknya, dia sebenarnya membagi sebagian pasukan dan membentuk pasukan belakang, menempatkan adiknya di dalam. Kekuatan militer pasukan aliansi Dongfang awalnya lebih lemah dibandingkan suku Hei. Perpecahan ini menyebabkan perbedaan kekuatan militer menjadi lebih besar. Jika bukan karena ini, hasil pertempuran pertama tidak akan terlalu bagus. Hehehe, hei bay, aku membiarkanmu melihat lelucon. Dongfang Naganori dengan tenang menatap keian, tersenyum tipis. Setelah pasukan suku Hei menstabilkan situasi, kam perbekalan perlahan memasuki garis pertahanan yang rusak dan mulai menerima tawanan serta membersihkan medan perang. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer, jika kali ini tidak berhasil, masih ada waktu berikutnya. Menurut saya, Dongfang Yuliang sudah sangat luar biasa. Dia menjaga kekuatan sukunya, dia melakukannya dengan lebih teliti daripada aku. Kecintaannya terhadap suku sudah sangat berharga. Ini sudah sangat berharga, kata Hei Bai. Itu benar, Dongfang Naganori menghela nafas, jika anggota suku lain mati, mereka juga mati. Tapi kami berdua memiliki garis keturunan Nenek Moyang Matahari Raksasa. Saat itu, ketika leluhur mendirikan istana kekaisaran, bukankah salah satu tujuannya adalah melemahkan suku lain dan melindungi garis keturunan. Sayangnya, bahkan eksistensi agung seperti Giant Sun Immortal pun mati karena habisnya umurnya. Di dunia ini, bagaimana bisa ada sesuatu yang abadi dan tidak bisa dihancurkan? Hei Bai tidak berbicara, dia hanya mendengarkan dengan tenang. Dongfang Naganori menahan emosinya dan terkekeh, mengulurkan tangannya ke arah Hei Bai, baiklah, sekarang waktunya membicarakan hal yang benar. Iya, Hei Bai mengeluarkan daftar dari gu penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Dongfang Naganori. Daftar itu dipenuhi dengan konten yang padat, sumber dayanya sangat banyak. Suku Dongfang kalah dalam kontes istana kekaisaran ini. Mereka telah menjadi tawanan suku Hei. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Giant Sun Immortal saat itu, suku Dongfang dapat membayar sejumlah sumber daya untuk menebus diri mereka sendiri. Suku Dongfang dan suku Hei sama-sama merupakan suku super, mereka memiliki lebih dari satu gu Imortal. Pertarungan antara dua raksasa itu tidak lebih dari sebuah permainan yang disebut pertempuran untuk istana kerajaan. Tujuan utama, itu untuk melemahkan suku lain melalui perang, memperluas sukunya sendiri, memilih dan menyerap bakat. Skema besar yang menyelimuti dataran utara ini tentu saja bukan perbuatan suku Dongfang. Atau perbuatan gu Imortal dari suku Hei. Sebaliknya, itu adalah perbuatan salah satu dari sembilan penguasa yang tak terkalahkan, Giant Sun Immortal. Dongfang Naganori menerima daftarnya, dia dengan hati-hati memeriksanya. Sumber daya dalam daftar tidak hanya berskala besar, banyak diantaranya juga melibatkan cacing gu unik suku Dongfang, atau resep gu yang baru dikembangkan. Tapi Dongfang Naganori tidak memiliki kengganan sedikitpun, dia dengan ringan menganggup dan setuju, pemenang mengambil segalanya, karena kita gagal, kita harus membayar harganya. Mari kita lakukan seperti ini. Yang kalah harus menanggung akibatnya, ini awalnya aturan yang ditetapkan oleh Giant Sun Immortal. Dalam sejarah, ada beberapa suku yang tidak mau membayar pampasan perang semacam ini, dan semuanya berakhir dalam kondisi pemusnahan yang menyedihkan. Saat ini, tidak ada satu suku pun yang berani untuk tidak mematuhinya. Ini adalah aturan main dari jalan lurus dataran utara, jika ada suku yang tidak mematuhinya, mereka akan dikucilkan dan menjadi sasaran semua orang. Di langit malam medan perang, lingkaran cahaya besar tiba-tiba muncul. Cincin cahaya menjadi stabil dan membentuk pintu cahaya raksasa yang tingginya lebih dari 60 meter. Pintu cahaya bersinar sejauh seribuli, perlahan terbuka dan membentuk jalur cahaya giok. Dari pintu, seorang gumaster wanita muda berjalan keluar. Dia memegang token itu dan di bawah tatapan semua orang, dia perlahan mendarat di depan Hei Lulan. Saya utusannya, saya di sini untuk menyambut suku Dongfang. Dia tanpa ekspresi dan suaranya dingin. Keduanya menyelesaikan serah terima di tempat. Setelah melihat pampasan perang, Hei Lulan sangat gembira. Dia telah menghasilkan banyak uang. Dengan begitu banyak sumber daya, dia akan mampu memperlengkapi lebih banyak lagi Master Gu. Apalagi setelah menerima suku-suku yang menyerah, kekuatan militernya akan meningkat setidaknya 50% dari fondasi aslinya. Kita akan bertemu lagi. Karena hasilnya telah diputuskan, Dongfang Yulian bersikap riang. Dia dengan elegan mengucapkan selamat tinggal kepada Hei Lulan dan memimpin anggota sukunya di jalan terang, memasuki pintu lampu. Karena mereka telah menyerap banyak suku yang menyerah, skala suku Dongfang meningkat lebih dari 30%. Ini bagus, meski kita kalah, kita bisa bersembunyi di tanah yang diberkati. Tidak ada pilihan, mereka adalah suku super dengan Dewa Gu yang melindungi mereka. Baiklah, ayo semangat. Menyerah pada suku Hei juga merupakan titik balik. Selama kita memenangkan beberapa pertempuran, kita bisa mengganti kekalahan kita. Jika kita cukup beruntung untuk memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran dan mendapatkan warisan tersebut, kita akan memiliki peluang untuk menjadi sejahtera. Semua orang melihat lingkaran cahaya di langit dan berdiskusi. Fang Yuan dengan tenang melihat pemandangan ini. Perang yang terjadi setiap 10 tahun sekali ini berdampak pada seluruh dataran utara, menyebabkan kehancuran banyak keluarga dan melonjaknya jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Intinya, ini adalah permainan predator untuk berburu makanan bersama-sama. Beberapa orang tenggelam di dalamnya, mengejar ketenaran dan kekayaan. Beberapa orang menangis dan menangis, merasakan begitu banyak kesakitan hingga mereka berharap mati. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia memperhatikan dengan dingin dari samping, tapi dia punya rencananya sendiri. He he, semua makhluk hidup tidak lebih dari ini. 525 Menghadapi penyerahan Hei Lulan, Dongfang Yuliang tetap diam. Dia berdiri di tembok kota, memandangi kumpulan musuh hitam di depannya. Angin meniup rambut panjangnya dan pakaiannya bergoyang mengikuti angin. Dia menghela nafas pelan. Meskipun dia memiliki skema yang tak terhitung jumlahnya dan sering membuat rencana ke depan, jarak antara keduanya terlalu besar, dia masih mencapai langkah terakhir ini. Jalan kebijaksanaan bukanlah jalan yang tak terkalahkan. Sepanjang sejarah, jalur Guru Gu muncul tanpa henti, mekar seperti seratus bunga. Bahkan jalur Ki, jalur kekuatan, dan jalur lainnya pernah populer pada suatu waktu, namun keduanya tidak menghancurkan jalur lainnya dan mendominasi dunia Gu Master. Setiap jalan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Khususnya jalur Master Gu, jalur tersebut dibangun berdasarkan sumber daya. Ketika zaman berubah dan lingkungan berubah, sumber daya yang dibutuhkan Master Gu untuk diolah semakin berkurang, dan vitalitas jalurnya juga akan menua. Master Gu manapun yang sedikit paham dengan sejarah pasti tahu bahwa tak terhitung banyaknya jalan yang terkubur dalam sungai waktu yang panjang. Omong-omong, jalur kebijaksanaan telah populer sejak era Purbakala terpencil dan telah diwariskan hingga hari ini. Meskipun jalur kebijaksanaan Gu Master sejumlahnya sedikit, jalur berumur panjang seperti itu bisa dikatakan unik. Di dunia ini, tidak pernah ada jalan yang tak terkalahkan, hanya ada Gu Master yang tak terkalahkan. Namun sepanjang sejarah, hanya ada sembilan orang yang bisa mencapai alam tak terkalahkan. Dongfang Yuliang hanyalah Gu Master jalur kebijaksanaan peringkat 5. Meskipun dia berada di puncak dunia fana, dia masih jauh dari kata tak terkalahkan. Meskipun ia memiliki jurus mematikan yang unik, lampu bintang tujuh, konsumsi cairan primevalnya sangat besar dan tidak dapat bertahan lama. Menghadapi raksasa seperti suku Hei, dia sudah merasa sulit baginya untuk melakukan apapun sendirian, dia merasa sendirian. Kalau aku adalah seorang Master Gu jalur perbudakan, aku mungkin punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun jalur perbudakan pun harus mengkhawatirkan pemenggalan kepala pemimpinnya. Bahkan Raja Serigala Chang San Yin tidak berani memimpin kelompok Serigala sendirian dan meninggalkan kelompok tersebut. Jadi, hanya dengan maju ke Gu Imortal saya dapat berdiri di atas dunia fana. Dongfang Yuliang menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, setan air Hao Jiliu melangkah maju untuk bertarung. Wind Demon, pergilah ke sini dan terima kematianmu. Dia berteriak keras, memanggil nama Wind Demon. Wind Demon sangat marah, dia mengeram, Hao Jiliu, jangan kurang ajar. Mengatakan demikian, dia melompat turun dari tembok kota. Mengaktifkan gunya saat dia masih di udara. Dua bila angin empat daun terbentuk dan ditembakkan. Kenapa kamu hanya menggunakan trik lama ini? Setan air tertawa dan tidak menghindar, sebaliknya, dia dengan berani menghampirinya. Boom-boom-boom. Iblis kembar angin dan air telah bertarung lebih dari sepuluh kali, jadi mereka sangat akrab satu sama lain. Sekarang setelah mereka saling bertukar pukulan, intensitas pertempuran mencapai klimaks. Bila angin dan peluru air bertabrakan di udara dan meledak. Serangan Wind Demon sangat tajam, dan dia pandai bergerak masuk dan keluar, sementara gerakan Water Demon liar dan agung. Kedua orang ini sudah terkenal sejak lama. Untuk sesaat, sosok mereka terjerat. Aura mereka luar biasa, tapi tidak ada pemenang yang jelas. Para Master Gu dari kedua pasukan memusatkan perhatian mereka pada dua orang ini. Meski banyak orang yang pernah merasakan kekuatan Master Gu peringkat 4 sebelumnya, mereka masih merasakan rasa takut saat melihatnya lagi. Setelah beberapa saat, Demon air secara bertahap berada di atas angin. Angin iblis sedang tidak dalam kondisi baik. Kekuatan pertarungan seorang Master Gu mengalami pasang surut. Seperti sekarang, situasinya sudah diatur, moral suku Dongfang rendah setelah dikepung oleh suku Hei, dan iblis angin secara alami terpengaruh. Melihat lawan lamanya, yang awalnya berimbang, ditekan olehnya, iblis air berteriak kegirangan dan menyerang lebih ganas lagi. Jenderal adalah keberanian prajurit. Melihat ini, semangat pasukan suku Hei semakin meningkat, sementara pasukan aliansi Dongfang di tembok kota semakin terdiam. Di tenda utama, Hei Lulan tertawa terbahak-bahak dan mengirimkan ahli peringkat 4 lainnya untuk bergabung dalam pertempuran. Dongfang Yu Liang mengirim orang lain untuk menanganinya. Namun pertarungan antara dua Master Gu peringkat 4 ini tidak sekuat pertarungan antara iblis kembar angin dan air. Tidak hanya gunturnya yang keras tetapi hujannya kecil, mereka juga mengobrol selama pertempuran, bahkan membicarakan tentang nenek moyang tertentu dari kedua suku, dan bahkan menjalin ikatan pernikahan. Ekspresi Dongfang Yu Liang menjadi semakin tidak sedap dipandang, sementara senyuman Hei Lulan menjadi semakin intens. Semangat pasukan aliansi Dongfang rendah, dan hati mereka sudah tercerai-berai. Hampir semua pasukan sekutu sudah mencari jalan mundur. Semangat pasukan suku Hei sangat tinggi, dan ahli Gumaster peringkat 4 meminta untuk bergabung dalam pertempuran. Hei Lulan tersenyum dan menyetujui semuanya. Segera, 12 lingkaran pertempuran tercipta di depan kedua pasukan. Saya Pan Ping, siapa yang akan melawan saya? Pan Ping agresif, dan setelah mendapat izin Hei Lulan, dia menjadi orang ke-13 yang bertarung. Namun Dongfang Yu Liang terdiam. Hingga saat ini, banyak dari Master Gu peringkat 4 di bawahnya yang telah meninggal. Banyak ahli yang terlalu berhati-hati dan sudah mengendur, berpura-pura patuh namun diam-diam menentang. Ketika aliansi ini didirikan, semua pemimpin dan pakar terkenal menggunakan sumpah racun Gu. Namun isi sumpah racunnya tidak keras, dan masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan. Sebagai pemimpin aliansi, suku tersebut berharap dapat mengikat suku-suku besar lainnya ke kereta perang mereka sendiri. Tapi kekuatan lain tidak bodoh. Jadi, isi sumpah racun ini telah diwariskan selama bertahun-tahun, dan diperoleh melalui koordinasi dari generasi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang Panping menantangnya, Dongfang Yu yang menyadari bahwa dia tidak memiliki jenderal untuk digunakan. Dia merenung sejenak sebelum memberi perintah. Apa? Pemimpin aliansi Dongfang sebenarnya memerintahkan ayahku untuk bertarung. Di tenda di belakang tembok kota, Tangfang memandang utusan di depannya dengan ekspresi jelek, matanya hampir memuntahkan api. Dalam pertempuran sebelumnya, pemimpin suku Tang diserang oleh dua mastergu peringkat empat dari suku Hei untuk menutupi mundurnya anggota sukunya, dan terluka parah. Setelah itu, dia terbaring di tempat tidur dan kondisi kesehatannya tidak membaik. Ini adalah perintah pemimpin aliansi, apakah suku Tang Anda ingin tidak menaatinya? Saya tahu pemimpin suku Anda terluka parah dan terbaring di tempat tidur. Namun, ada banyak pemimpin klan yang terbaring di tempat tidur, tapi bukankah mereka semua ikut serta dalam pertempuran setelah menerima perintah ketua aliansi? Nada bicara utusan itu keras kepala, dan tatapannya terhadap Tangfang dipenuhi dengan rasa jijik yang tak terselubung. Anda, Tangfang sangat marah dan menggeram, mereka semua berpura-pura sakit, ayahku benar-benar terluka. Baiklah, San kecil, jangan katakan lagi. Saya, sebagai pemimpin suku Tang, memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Saat ini, pemimpin suku Tang keluar dengan ekspresi pucat. Huff, bagus. Dongfang mendengus dingin, menjentikan lengan bajunya saat dia pergi. Tapi ayah, tubuhmu, Tangfang sangat khawatir. Semua akan baik-baik saja. Pemimpin suku Tang dengan ringan menepuk bahu putranya, saya telah memulihkan diri akhir-akhir ini, luka saya hampir sembuh. Pertarungan hari ini kemungkinan besar akan menjadi pertarungan terakhir antara kedua belah pihak. Jika saya tidak melawan, situasinya tidak akan baik. Dan bagi seluruh suku, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Tangfang mengertakkan gigi, kalau begitu ayah, kamu harus berhati-hati, saudari masih di tangan musuh, jika ada kesempatan. Mem, aku akan melakukan yang terbaik. Pemimpin suku Tang mengerutkan kening, berjalan keluar tenda. Dia datang ke tembok kota dan bertemu dengan Dongfang Yuliang, sebelum turun ke medan perang dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Pan Ping. Tangfang berdiri di dinding, pandangannya tertuju pada ayahnya. Pemimpin suku muda, tidak apa-apa. Meskipun pemimpin suku Tuan masih memiliki racun yang tersisa di tubuhnya, pertempuran hari ini berbeda dari masa lalu, semua orang menahan diri. Seorang tetua suku Tang menghibur. Ketika Tangfang melihat ayahnya dan Pan Ping terjebak dalam jalan buntu, kekhawatiran di hatinya berkurang banyak. Namun saat ini, Pan Ping tiba-tiba meletus, mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya. Di depan mata semua orang, cahaya putih terang menyala dan kemudian menghilang. Ketika mereka melihat lagi, kepala pemimpin suku Tang terpisah dari tubuhnya. Ah, ayah, Tangfang tertegun beberapa saat, sebelum menangis sedih. Peristiwa tak terduga ini terjadi terlalu cepat. Kedua belah pihak tertegun selama beberapa saat sebelum diskusi yang berisik terjadi. Pemimpin suku Tang, Tang Yu telah ditangkap oleh Ku, Pan Ping. Mata Pan Ping bersinar dengan cahaya haus darah, dia mengangkat kepala pemimpin suku Tang dan berteriak penuh semangat. Penglihatan Tangfang menjadi gelap, dia pingsan di tempat. Apa itu tadi? Saya hanya melihat kilatan cahaya, itu terlalu cepat. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Aku ingin tahu apa itu Gu, atau apakah itu jurus mematikan Pan Ping. Pan Ping tiba-tiba membunuh seorang ahli dengan pangkat yang sama, dia menjadi pusat perhatian. Bahkan Fang Yuan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, membuka matanya dan menatapnya. Dataran utara sangat luas, merupakan medan perang dengan ratusan pertempuran. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya telah membuat marah banyak ahli. Para ahli ini mungkin memiliki beberapa kartu truf yang selama ini mereka sembunyikan, tidak memberi tahu siapapun tentangnya. Walaupun Pan Ping merupakan seorang gu master peringkat 4, ia tidak terkenal. Di antara semua gu master peringkat 4, ia tidak terkenal. Namun setelah pertempuran ini, dia menginjak mayat pemimpin suku Tang dan menjadi terkenal. Wajah Pan Ping penuh kegembiraan, dia kembali dengan kemenangan. Hei Lulan tertawa terbahak-bahak, dia memerintahkan anak buahnya untuk membawakan cangkir anggurnya dan menghadiahkannya kepada Pan Ping. Terima kasih, pemimpin aliansi, atas upahmu. Pan Ping berdiri tegak di tenda utama, dia meminum anggur di cangkirnya dan melihat sekeliling, dia sangat bersemangat. Dia memperoleh cacing gu ini murni secara tidak sengaja. Suatu ketika, ketika beberapa suku membuka pasar, dia melihat pedang ini sangat bagus dan membelinya untuk dimainkan. Namun dia tidak menyangka akan menemukan rahasia pedang ini ketika dia memainkannya. Ada cahaya dingin pada bilah pedang itu. Cahaya dingin ini sebenarnya adalah cacing gu yang misterius. Pan Ping menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki cacing gu ini. Meskipun dia tidak mengetahui nama gu ini, gu ini telah membunuh banyak musuh kuat baginya, serangannya sangat tajam. Dia telah menantikan pertempuran istana kekaisaran yang akan datang. Awalnya, saat pertempuran pertama antara suku Hei dan pasukan Dongfang, dia meminta untuk menjadi yang pertama bertarung. Saat itu, dia ingin menggunakan gu ini untuk membunuh musuh yang kuat di bawah pengawasan semua orang, dia ingin menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Namun Tang Miao Ming menamainya dan menantang Raja Serigala Chang San Yin, hal ini membuat Pan Ping sangat tertekan. Yang membuatnya semakin tertekan adalah Fang Yuan tidak bertindak sesuai akal sehat, ia langsung menyerang dan melewatkan putaran tantangan, menyebabkan kedua pasukan bertempur. Kesempatan yang ditunggu-tunggu Pan Ping hilang begitu saja. Meskipun terjadi pertempuran sengit setelahnya, itu bukanlah lingkungan yang diinginkan Pan Ping. Namun, dalam pertarungan hari ini, saya akhirnya memanfaatkan peluang tersebut. Pemimpin suku Tang, Tang Yu adalah orang terkenal. Setelah pertempuran ini, statusku akan meningkat tajam dan aku hampir bisa menjadi jenderal pertempuran nomor satu di suku Hei. Bagaimanapun, meskipun setan air Hao Ji Liu lebih terkenal, dia belum mengalahkan setan angin. Adapun Raja Serigala Chang San Yin, dia adalah gumaster jalur perbudakan, aku tidak akan bersaing dengannya. Pan Ping melihat sekeliling dan merasakan pandangan semua orang terhadapnya telah berubah, kesenangan di hatinya menjadi semakin intens. 526. Di dalam tenda, terjadi keheningan. Di atas meja berwarna merah terang, ada setumpuk dokumen. Dari waktu ke waktu, hembusan angin melewati tirai, membawa serta aroma rumput liar, membalik beberapa halaman buku di lapisan atas. Di luar jendela, cuaca cerah, dan dari waktu ke waktu, suara ringkik kuda perang atau serigala punuk terdengar. Hal ini malah menambah ketenangan tenda. Sebagai pemimpin muda Sukuma, Ma Yingji sedang duduk bersila di atas bantal, membungkuk di atas meja dan membantu ayahnya mengurus urusan aliansi. Sejak Sukuma melancarkan serangan diam-diam dan memusnahkan suku Fei, hambatan terbesar dalam kumpulan pahlawan telah dihilangkan. Dalam pertemuan pahlawan Tiancuan berikutnya, Sukuma menindas suku Cheng dan menjadi pemimpin aliansi. Setelah bersumpah, kekuatan militer Sukuma langsung meningkat menjadi 600 ribu, pasukan mereka berada pada puncaknya. Setelah itu, Sukuma bertempur ke segala arah, mulai dari Tiancuan dan bergerak menuju Barat Daya. Sepanjang jalan, mereka mencari kelompok monster atau pasukan lokal yang keras kepala untuk diserang, terus menyempurnakan pasukan mereka dan mengkonsolidasikan kekuatan tempur mereka. Karena kemenangan berturut-turut, mereka menyerap suku-suku yang kalah dan tumbuh lebih kuat lagi, sehingga menciptakan semangat kerja yang tinggi. Sekarang, Sukuma berada di dekat Danau Cermin dan akhirnya bertemu lawan dengan level yang sama, pasukan aliansi Sukusong. Saat ini Sukuma sedang membangun garis pertahanan pertama. Laporan. Pada saat ini, suara investigasi Gu Master terdengar dari luar tenda. Kilatan melintas di mata Ma Yingjie. Ia tahu kalau ada laporan pasti sesuatu yang mendesak atau penting. Karena itu, dia meletakkan pekerjaannya dan berseru, masuk. Master Gu investigasi yang sering bepergian mendengar panggilan tersebut dan hendak masuk ke dalam tenda, namun dihentikan oleh penjaga, apakah Anda tahu aturannya? Ganti sepatu, jangan mengotori karpet di dalam tenda. Investigasi Gu Master dengan cepat meminta maaf dan mengganti sepatunya sebelum memasuki tenda. Melihat Ma Yingjie, dia langsung berlutut dengan satu kaki, bawahan menyapa pemimpin suku muda, saya telah membawa informasi militer penting dari pihak Yutian. Setelah dia melaporkan secara singkat, Ma Yingjie menanyakannya secara detail, dan setelah 15 menit, dia memecatnya. Suku Hei mengalahkan suku Dongfang dan memenangkan pertempuran krusial pertama. Hati Ma Yingjie terasa berat. Pertempuran demi Istana Kekaisaran telah dilakukan berkali-kali. Pada levelnya, dia sudah benar-benar memahami aturan mainnya. Dia tahu pentingnya memenangkan pertarungan pertama. Setelah suku Hei mengalahkan suku Dongfang, mereka akan menerima kompensasi dalam jumlah besar. Pampasan perang ini mencakup banyak resep gu terbaru suku Dongfang, serta sejumlah besar sumber daya perang. Selama mereka mencerna sumber daya ini dan menyerap para tawanan, kekuatan tempur pasukan suku Hei akan meningkat lima kali lipat. Dalam sejarah perjuangan Istana Kekaisaran, pertempuran pertama adalah yang paling krusial. Begitu mereka memenangkan pertarungan pertama, mereka akan mendapatkan modal dasar. Kalah dalam pertarungan pertama hampir selalu mengakibatkan eliminasi. Hanya ada sedikit contoh kebangkitan kembali. Suku Hei sudah memperoleh kemenangan pertama sementara suku Makita masih menemui jalan buntu dengan suku Song. Fei Kekai dengan hati-hati datang ke pintu masuk tenda, berusaha untuk tidak membuat suara apapun. Kedua gu master yang menjaga pintu masuk meliriknya sebelum mengalihkan pandangan mereka. Sejak keluarga Fei dimusnahkan, Fei Kekai yang bodoh dipilih oleh Ma Ying Ji dan untungnya menjadi pelayan pribadinya, menghindari situasi menyedihkan dari klan lainnya. Pekerjaan sehari-harinya adalah meletakkan sepatu di pintu masuk tenda. Ma Ying Ji memiliki sifat bersih, setiap tamu memasuki tendanya harus mengganti sepatu agar tidak mengotori karpet mewahnya. Setelah setiap sepatu tamu dipakai, Fei Kekai bertugas mencucinya sebelum meletakkannya di tanah. Tapi kali ini berbeda dari masa lalu. Fei Kekai memegang sepatu yang dikenakan oleh Master Gu investigasi di tangannya dan ragu-ragu sejenak sebelum memasukkan sepasang sepatu lainnya ke dalam sakunya. Tidak ada yang memperhatikan tindakan kecilnya. Fei Kekai pergi tanpa bahaya apapun, dan setelah melewati sepuluh tenda, dia tiba di sisi kolam. Ia berjongkok di samping kolam dan mulai mencuci sepatu yang pernah dipakai seseorang. Dia begitu fokus sehingga dia bahkan tidak menyadari seseorang datang dari belakangnya. Hei, idiot, kenapa kamu begitu serius mencuci sepatu? Sebuah tangan kecil tiba-tiba menamparkan bahu Fei Kekai. Fei Kekai melompat ketakutan. Dia berbalik dan melihat seorang gadis kecil. Dia tampak seperti diukir dari batu giyok. Matanya cerah dan berkilau. Itu adalah Zhao Lian Yun. Sejak Zhao Lian Yun menggunakan tiga kata, harimau, serigala, dan domba, untuk membujuk pemimpin klan Zhao, klan Zhao bermigrasi dalam jarak yang jauh. Setelah beberapa putaran dan belokan, mereka tiba di kam maklan tanpa kecelakaan dan disambut secara pribadi oleh pemimpin maklan. Suku Zhao berhasil bergabung ke dalam pasukan Sukuma, dan mendapat perhatian serta keramah tamahan yang hangat dari petinggi Sukuma. Oh, itu kamu, Nona Xiao Yun. Fei Kekai melihat Zhao Lian Yun dan segera menunjukkan senyuman konyol. Kematian ayahnya menyebabkan dia tenggelam dalam kesedihan yang tiada habisnya. Secara kebetulan, dia menjadi pelayan pribadi Ma Ying Ji, dan juga diasingkan oleh pelayan budak tua, dan tidak punya teman. Setelah Zhao Lian Yun mengolok-oloknya beberapa kali, dia menjadi satu-satunya teman. Jadi, ketika dia melihat gadis kecil ini, dia sangat bahagia. Nona Xiao Yun, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Fei Kekai merendahkan suaranya, dan mendekatkan kepalanya ke telinga Zhao Lian Yun. Zhao Lian Yun mendorong kepalanya menjauh, dan berteriak dengan tidak senang, Hei, kamu kepala besar, jangan terlalu dekat, apa kamu tidak tahu perbedaan antara pria dan wanita? Fei Kekai didorong olehnya, dan hampir jatuh ke dalam air, tetapi dia tidak peduli, dan diam-diam membuka bajunya, memperlihatkan sepatu yang dia bawa, dan berkata seolah-olah dia meminta pujian, lihat, apa itu ini? Zhao Lian Yun melihatnya dengan jijik, jadi itu adalah sepasang sepatu yang bau, sekali lihat dan Anda bisa tahu itu sudah dipakai. Sialan besar sekali, kamu bodoh sekali, kamu benar-benar memberiku hadiah seperti itu. Saya tidak bisa memakainya, dan saya tidak akan memakai sepatu bau ini. Fei Kekai berkata, Nyo nya Xiao Yun, bukankah beberapa hari yang lalu kamu mengatakan bahwa kamu kekurangan bunga batu yuan? Sepasang sepatu ini dibuat dengan indah, diam-diam kita bisa menjualnya ke pasar gelap, dan menukarnya dengan beberapa bunga batu yuan. Zhao Lian Yun mengangkat alisnya, dan memandang Fei Kekai dengan pandangan baru, bagus, idiot, kamu benar-benar berpikir untuk menyalahgunakan wewenangmu, dan menjual kembali properti publik. Bagus, aku tidak tahu kamu punya tipuan seperti itu. Tapi berapa harga sepasang sepatu ini bisa dijual? Tunjangan harian saya lebih dari 10 kali lipat harga sepasang sepatu ini. Kamu perhatian sekali, hem, sebaiknya kamu jual, bajumu compang camping, sebaiknya kamu ganti. Fei Kekai mengusap hidungnya, dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, pakaian ku masih bisa dipakai. Sebenarnya aku tidak memikirkannya. Para pelayan budak tua itu semua melakukan hal ini, ada banyak sekali sepatunya, dan para master Gu sering kali memakainya. Tuan pemimpin suku muda juga sangat bersih, dan sesekali, dia akan meminta seseorang untuk mengganti sepatu ini dengan yang baru. Zhao Lian Yun mengangguk. Ular punya jalannya sendiri, dan tikus punya jalannya sendiri. Para pelayan mempunyai status yang rendah, tapi mereka juga mempunyai cara bertahan hidup mereka sendiri. Terutama orang-orang seperti Fei Kai, meskipun dia adalah seorang budak dan kehilangan kebebasannya, dia dekat dengan Ma Ying Ji, dan biasanya orang pertama yang menerima informasi tentang petinggi Sukuma. Suku Zhao Kini telah bergabung dengan pasukan Sukuma, dan Zhao Lian Yun sengaja mendekati Fei Kai, dia sebenarnya berniat mengumpulkan informasi. Tepat pada saat ini, terdengar keributan. Di mana Fei Kai? Cepat keluar! Fei Kai, kamu telah menyebabkan bencana besar, kamu benar-benar berani mencuri sepatu pemimpin suku muda. Pemimpin muda suku ingin keluar dari tenda, tetapi ternyata dia tidak memiliki sepatu sendiri. Fei Kai, kamu terlalu berani, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Sekelompok budak tua berteriak, dan bergegas masuk dari pintu masuk, mencari jejak Fei Kai di tengah kerumunan. Wajah Fei Kai tiba-tiba menjadi pucat, oh tidak, saya ketahuan. Nona Xiao Yun, cepat pergi, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku tidak bisa menyeretmu ke bawah. Saya akan pergi dan memohon pengampunan dari pemimpin suku muda sekarang. Mohon maaf, pantatku, Xiao Yan Yun mengeram, ekspresinya sangat jelek, dasar bodoh, kamu masih tidak tahu bahwa kamu telah ditipu. Cepat lari bersamaku. Ah, Fei Kai bingung, tapi ditarik oleh Xiao Yan Yun, dan berlari ke gang. Sial, perempatan di sini juga diblokir. Xiao Yan Yun mengandalkan keakrabannya dengan medan, dan terus-menerus membawa Fei Kai, dan pada akhirnya menemukan bahwa ada empat pintu masuk, dan tiga pintu belakang kecil semuanya diblokir. Nona Xiao Yun, cepat pergi, jika kamu tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Fei Kai pusing karena dipimpin oleh Zhao Yan Yun, dan sudah lama kehilangan arah. Nada suaranya cemas, karena dia tidak mau melibatkan Zhao Yan Yun, satu-satunya temannya. Zhao Yan Yun dengan marah menghentakkan kakinya, dan terus-menerus meraung di dalam hatinya, apakah menurutmu mudah bagiku untuk menemukan mata-mata? Di zaman sekarang ini, di mana orang bisa menemukan orang bodoh seperti Fei Kai? Budak tua itu semuanya licin seperti tikus, meminta uang ketika saya meminta mereka memberi saya beberapa informasi, dan apa yang mereka katakan adalah setengah benar dan setengah salah, dan setengah salah dan setengah benar. Huff! Mereka iri pada Fei Kai, pendatang baru ini, dan ingin menyingkirkannya. Seperti yang diharapkan, di manapun ada orang, di situ ada Jianghu, dan di situ ada skema. Mustahil, aku tidak bisa membiarkan ini tergeletak begitu saja, jika kamu berani menyentuh bangsaku, kamu mendekati kematian. Ekspresi Zhao Yan Yun suram, dan dia memutar otak, sementara suara budak tua terdengar di telinganya. Jadi tidak ada apa-apa, kita sudah mencari di kolam, tidak ada apa-apa. Mungkinkah dia sudah pergi? Bagaimana mungkin, orang-orang kita telah mengawasi, dan mereka pasti melihat bocah itu masuk. Kita belum mencari ke sana, ayo pergi. Mendengar langkah kaki budak tua, Zhao Yan Yun tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Bodoh sekali, surga tidak meninggalkanmu. Untungnya, aku baru saja kembali dari pasar, dan membeli sehelai sutra. Kata Zhao Yan Yun, dan mengeluarkan sehelai sutra halus, dan halus dari tangannya. Sutra ini, awalnya dia ingin menggunakannya, untuk membuat pakaian. Bodoh sekali, selama kamu mendengarkan pengaturanku, menurut apa yang aku katakan, kali ini mungkin itu hal yang baik untukmu. Zhao Yan Yun memasukkan sutra itu, ke tangan Fei Kai. Ah, Fei Kai tampak bingung. Zhao Yan Yun dengan cepat menggerakkan bibirnya, dan memberitahu Fei Kai pengaturannya. Setelah belasan nafas, Fei Kai berinisiatif untuk keluar, dan ditemukan oleh budak tua. Mereka sangat gembira, dan mengelilinginya, tetapi Fei Kai mengepalkan tinjunya, dan seolah-olah dia sudah gila, dia menjatuhkan beberapa budak tua ke tanah. Pemberontak, Pemberontak, anjing ini benar-benar berani memukul kita para senior. Fei Kai, kamu telah melakukan kesalahan besar, Tuan Muda sedang mencarimu, dan kami di sini untuk menangkapmu, tetapi kamu sebenarnya berani melawan. 527 Budak tua ini semuanya sudah tua dan pikun, dan Fei Kai tampak seperti sudah gila, jadi mereka hanya bisa mengepung Fei Kai, tidak berani bergerak maju. Fei Kai menatap dengan marah, menendang budak tua di depannya, hal yang kotor, saya akan memberikan penghormatan kepada pemimpin suku muda, jangan menghalangi jalan saya. Budak tua merasa malu dan marah pada saat yang sama, mata mereka bersinar dengan cahaya yang jahat dan licik, tetapi mereka tidak berani bergerak maju. Mereka sudah bisa melihat dada Fei Kai membuncit. Banyak dari mereka yang mencibir dalam hati, anak bodoh ini, dia benar-benar berani mencuri. Biarlah dia mencuri sepatunya, tapi dia hanya harus mencuri sepatu pemimpin suku muda itu, hahaha, nasibnya buruk sekali. Saya ingin mendorongnya ke bawah dan memaksanya menyapu jamban. Tapi sekarang, saya khawatir dia akan kehilangan nyawanya. Layani dia dengan benar, apakah semudah itu menjadi pelayan pribadi pemimpin suku muda? Fei Kai setengah dikelilingi oleh budak tua saat dia berjalan menuju tenda pemimpin suku muda. Kedua gumaster yang menjaga tenda memandang Fei Kai seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Ma Ying Ji berdiri di pintu masuk tenda, ekspresinya muram. Dia lelah menangani urusan resmi dan ingin jalan-jalan keluar, tetapi ternyata sepatunya hilang. Dia memanggil budak tua pribadinya, dan budak tua tersebut memberitahunya bahwa kemungkinan besar budak muda yang baru itu telah mencurinya dan menjualnya demi uang. Budak tua juga memberitahu Ma Ying Ji bahwa ini sebenarnya bukan pertama kalinya Fei Kai mencuri. Ma Ying Ji tentu saja sangat marah. Dia tidak menyangka momen kebajikannya akan menarik perhatian pencuri. Fei Kai cemas dan ketakutan, hatinya sudah dipenuhi kepanikan, tapi dia ingat kata-kata Zhao Lian Yun dan berjalan menuju Ma Ying Ji dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung, menunjukkan penampilan heroik dan bersemangat. Ma Ying Ji memandangnya, diam-diam takjub. Budak tua yang mengawal Fei Kai mengikuti di belakang Fei Kai seolah-olah mereka sedang mengawalnya. Lebih penting lagi, Fei Kai tidak panik sama sekali. Mungkinkah bukan dia yang mencurinya? Tanpa disadari, sebagian kemarahan Ma Ying Ji digantikan oleh rasa ingin tahu dan keraguan. Orang rendahan ini memberi salam pada tuan pemimpin klan muda. Fei Kai berlutut di tanah dan berkata dengan suara keras dan jelas. Ma Ying Ji menatap Fei Kai yang berada di kakinya dan berteriak dengan nada tidak senang, apakah kamu mencuri sepatuku? Orang rendahan ini tidak pernah mencuri sepatu Anda, tuanku. Bahkan jika kamu memberiku seratus nyali, aku tidak akan berani melakukannya. Fei Kai dengan tegas membantah. Dia bohong. Dadanya membuncit. Lihat saja apa yang dibawanya. Di belakangnya, budak tua segera berteriak. Fei Kai mendengus dingin dan membuka pakaiannya, memperlihatkan bola sutra putih salju berkualitas tinggi. Dia dengan hati-hati mengeluarkan sutra itu dan perlahan membukanya, memperlihatkan sepasang sepatu di dalamnya. Ketika Ma Ying Ji melihat bahwa sepasang sepatu itu persis dengan yang dia kenakan, dia tidak bisa menahan cibiran, bagus, sangat bagus. Buktinya ada di sini, bagi seorang pencuri untuk dapat bertindak selayaknya Anda, itu sangat jarang. Tolong selidiki ini, pemimpin klan muda. Fei Kai tidak membantah. Dia hanya menggunakan tangannya untuk menopang sepatu itu dan dengan hormat meletakkannya di tanah. Kemudian, dia menempelkan keningnya ke tanah, sepertinya dia siap untuk dihukum. Tuan pemimpin klan muda, buktinya meyakinkan. Tolong hukum anjing keji ini. Ya, dia sebenarnya berani mencuri sepatu pemimpin klan muda. Di masa depan, dia akan mencuri lebih banyak lagi. Tangan dan kakinya terlalu kotor. Menurut pendapat budak tua, sebaiknya kita potong saja tangannya. Budak tua berbicara satu demi satu. Isinya kejam dan kejam. Hati Fei Kai bergetar saat dia mendengarkan, tapi dia mengingat kata-kata Zhao Lian Yun dan tidak membuka mulut untuk membantah. Adegan seperti ini membuat Ma Ying Ji sedikit tertarik. Mengeksekusi seorang budak bukanlah masalah besar. Namun, Ma Ying Ji selalu memamerkan dirinya sebagai orang yang bijaksana dan baik hati. Dia menahan diri, berharap bisa mengambil alih klan di masa depan dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Apalagi sekarang, sebagai pemimpin tentara, setiap gerak-gerik klan mau dilihat oleh orang lain. Karena masalah kecil seperti mencuri sepatu, apakah akan disebut kejam jika mengeksekusi seorang budak dengan gegabuh? Ma Ying Ji juga memiliki kekhawatiran seperti itu di dalam hatinya. Reputasi yang baik mudah dibangun, namun sulit dipertahankan. Oleh karena itu, dia bertanya, saya selalu bersikap adil. Fei Kai, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membela diri. Fei Kai segera menghela nafas lega. Dia telah menunggu kata-kata Ma Ying Ji sesuai dengan instruksi Sao Lian Yun. Hal ini memberinya kepercayaan diri yang besar. Dia segera diam-diam memutuskan untuk menjawab semuanya sesuai dengan instruksi Sao Lian Yun. Oleh karena itu, dia menjawab, ayahku meninggal karena perselisihan internal klan. Pemimpin klan muda memusnahkan klan Fei untuk membalas kematian ayahku. Pemimpin klan muda sangat bijaksana dan baik hati, mengapa saya melakukan sesuatu seperti menggigit tangan yang memberi saya makan? Ketika Ma Ying Ji mendengar kata, bijaksana dan baik hati, suasana hatinya langsung membaik. Dia bertanya dengan hangat, Oh, mungkinkah Anda mempunyai motif tersembunyi? Namun Fei Kai menggelengkan kepalanya, tidak ada motif tersembunyi. Hanya saja aku ingin membalas budi pemimpin klan muda. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya manusia biasa dan tidak bisa bertarung demi pemimpin klan muda. Saya bodoh dan tidak bisa memberikan nasihat kepada pemimpin klan muda. Aku hanya pelayan pribadimu. Saya hanya tahu cara mencuci sepatu dan menempatkannya dengan benar. Aku menempatkan diriku pada posisimu dan berpikir, bukankah kaki pemimpin klan muda akan terasa dingin setelah memakai sepatu ini begitu lama. Oleh karena itu, aku menggunakan seluruh tabunganku untuk membeli sehelai sutra ini dan membungkus sepatu pemimpin klan muda di depan dadaku. Dengan cara ini, pemimpin klan muda tidak akan merasa kedinginan saat Anda memakai sepatu ini. Oh, jadi seperti ini, Ma Ying Ji sangat terkejut saat mendengar ini. Dia orang yang rapi. Jika Fei Kei langsung menaruh sepatu itu di dadanya, dia malah akan merasa jijik. Namun menggunakan sutra untuk membungkus sepatu itu berbeda. Terlebih lagi, sutra berkualitas tinggi ini adalah yang asli. Siapa yang akan menggunakan kain seperti ini untuk membungkus sepatu? Fei Kei ini adalah pelayan yang baik. Dia sangat perhatian. Pikiran Ma Ying Ji berubah secepat kilat. Tatapan dia memandang Fei Kei diam-diam berubah. Jika apa yang dikatakan Fei Kei benar, maka kesetiaannya jelas dan sungguh menyentuh. Pada saat ini, Fei Kei bersujud dengan keras. Pemimpin klan muda, saya bersalah. Oh, apa kesalahanmu? Ma Ying Ji memandang Fei Kei dengan senyuman jelas di bibirnya. Fei Kei menjawab, saya hanya peduli untuk menghangatkan sepatu pemimpin klan muda. Saya lupa bahwa akan sangat merepotkan jika pemimpin klan muda ingin keluar. Saya bersalah. Tolong hukum aku, pemimpin klan muda. Ma Ying Ji menghela nafas panjang, saya punya lebih dari satu pasang sepatu. Saya hanya menelpon Anda hari ini karena saya melihat sepatu yang biasa saya pakai hilang. Untungnya, saya hampir salah menyalahkan pelayan setia saya. Pemimpin klan muda, kamu tidak bisa mendengarkan cerita dari sisinya. Pemimpin klan muda, anak ini menipu orang dengan kebohongan. Dia licik dan penuh kata-kata berbunga-bunga. Budak tua di belakangnya berteriak cemas ketika mereka melihat Fei Kei yang biasanya membosankan dan bodoh ternyata memiliki lidah yang fasih dan dengan paksa membalikkan keadaan di depan mata mereka. Pada saat ini, Fei Kei berkata lagi, tolong selidiki dengan jelas, pemimpin klan muda. Mencuri sepatu memang pernah terjadi sebelumnya, namun saya belum pernah melakukannya. Sebaliknya, budak tua di belakangku inilah yang telah melakukannya berkali-kali. Setelah saya mengambil posisi ini, budak tua ini memberi isyarat kepada saya berkali-kali, sehingga mereka mengembangkan kecemburuan dan kebencian terhadap saya. Saya tidak takut dengan penyelidikan dan hukuman. Saya memohon kepada pemimpin klan muda untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki dan membersihkan nama saya. Fei Kei tentu saja tidak takut dengan penyelidikan. Ini pertama kalinya dia mencuri sepatu. Dia melakukan apa yang dikatakan budak tua, secara tidak sengaja, di samping telinganya, dan mencuri sepasang sepatu paling indah untuk dijual dengan harga tinggi. Fei Kei tidak tahu apa-apa, dan setelah mengikuti pemimpin klan muda begitu lama, dia tidak memperhatikan penampilan sepatu pemimpin klan muda, dan dengan mudahnya jatuh ke dalam perangkap budak tua. Untungnya, dia bertemu orang penting di saat genting. Zhao Lianyun menjadi penyelamatnya, dan di bawah bimbingannya, Fei Kei berhasil membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. Ekspresi budak tua berubah ketika mereka mendengar ada penyelidikan, menjadi sepucat kertas. Metode seorang gurugu secara alami kaya dan beragam. Tentu saja mudah baginya untuk menyelidiki masalah sepele seperti itu. Budak tua ini sudah menyesal sampai mati, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan kehilangan nyawa. Ma Ying Ji melihat perubahan ekspresi budak tua itu, dan sudah 70 hingga 80 persen yakin pada Fei Kei. Namun dia bertekad untuk menjadi, pemimpin yang bijaksana, dan tentu saja tidak akan memberi perintah begitu saja berdasarkan pemikirannya. Segera, dia menelpon Master Gu Investigasi dan memerintahkannya untuk menyelidiki masalah ini. Master Gu Investigasi menerima perintah pribadi Ma Ying Ji dan tentu saja berusaha sekuat tenaga untuk menyelidikinya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kebenaran terungkap. Di hadapan kebenaran, budak tua berlutut di tanah, menangis dan meratap ketakutan, memohon pengampunan pemimpin klan muda. Ma Ying Ji mendengus dingin, kalian para budak, mencoba menyanjung atasan dan menindas bawahan, kalian benar-benar berani menipu saya. Awalnya, menurut kejahatan Anda, Anda semua harus dieksekusi, tetapi mengingat Anda telah melayani saya selama bertahun-tahun, dan beberapa dari Anda bahkan adalah teman saya ketika saya masih kecil, saya akan mengampuni nyawa Anda yang tidak berharga. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu dan mengirim kalian semua ke kamper bekalan untuk melayani pasukanku. Bersihkan kotoran, sapu jamban. Terima kasih pemimpin klan muda karena tidak membunuh kami. Terima kasih pemimpin klan muda karena tidak membunuh kami. Budak tua bersujud seperti menumbuk bawang putih, mengungkapkan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Adapun kamu, tatapan Ma Yingji tertuju pada Fei Kai, tersenyum mengejek, kamu benar-benar berani mencuri sepatu tuan muda ini, sungguh berani. Mulai sekarang, saya akan mengirim Anda menjadi pemimpin pelayan, untuk melayani tuan muda ini dengan baik dan menebus kejahatan Anda. Fei Kai linglung, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya mengerti. Ma Yingji berkata dia akan mengirimnya menjadi pelayan, tapi sebenarnya itu adalah promosi. Dia dengan cepat bersujud untuk mengucapkan terima kasih. Ma Yingji tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya, baiklah, cepat nyahlah dan pikirkan cara yang baik untuk melayani pemimpin klan muda ini. Ya, tuanku, Fei Kai mundur, dan dalam perjalanan kembali, dia dalam keadaan linglung. Setelah beberapa lama, dia sadar, dia sebenarnya mendapat keuntungan dari bencana ini, menjadi pemimpin yang melayani. Semua ini berkat Nona Xiao Yun. Ah, benar, Nona Xiao Yun memberitahuku bahwa jika tidak ada apa-apa, aku harus segera melapor padanya. Fei Kai menamparkan kepalanya, dan segera mengubah arah, berjalan menuju lokasi rahasia yang telah disepakati. Apa, kamu sebenarnya menjadi pemimpin pelayan? Ketika Xiao Yan Yun mendengar berita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, dan menatap Fei Kai dengan heran. Dia berpikir bahwa pengaturan ini, meskipun cerdik, memiliki risiko, dan sepenuhnya bergantung pada suasana hati Ma Yingji. 528. Meskipun pemimpin pelayan juga seorang budak, dia adalah orang penting yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari pemimpin muda Sukuma. Dengan posisi sepenting itu, jika para Master Gu ingin menanyakan niat para petinggi, mereka harus melalui pemimpin pelayan. Saya mendapat penghasilan besar, saya benar-benar menjadi pemimpin pelayan, saya memang jenius. Xiao Yan Yun tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, rencananya tidak sia-sia. Dia menatap Fei Kai dengan mata bersinar, berkata dengan lembut, idiot besar, sekarang kamu adalah pemimpin pelayan, kamu harus bekerja dengan baik di masa depan. Seluruh tubuh Fei Kai langsung gemetar, dan dia dengan jujur bergumam, Nona Xiao Yun, aku tidak tahu kenapa, tapi suaramu membuatku panik. Xiao Yan Yun segera berbalik bermusuhan, dengan keras menendang betis Fei Kai, sambil berteriak, dasar bodoh, sekarang kamu adalah pemimpin pelayan, situasimu bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Entah berapa banyak orang yang akan mengejarmu, di antara mereka, bahkan akan ada para Master Gu yang kejam dan jahat. Fei Kai terlonjak ketakutan, lalu apa yang harus aku lakukan? Huff, untung saja kamu mempunyai teman sepertiku. Selama Anda mendengarkan saya dengan patuh, saya jamin Anda akan menjalani kehidupan yang baik. Xiao Yan Yun mengulurkan tangan kecilnya, ingin menepuk bahu Fei Kai, tetapi ternyata dia tidak dapat meraihnya. Dia segera memperlihatkan giginya yang cantik, cepat, jongkok untukku. Fei Kai berjongkok dengan patuh, dan Xiao Yan Yun berhasil menepuk bahunya, menganggupkan kepalanya dengan puas, berbicara dengan nada senior, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Fei Kai menggelengkan kepalanya seolah itu adalah hal yang biasa. Huff, idiot, Xiao Yan Yun mendengus dingin, karena Anda adalah pemimpin pelayan, dan budak tua itu telah dikirim, Anda tentu perlu merekrut lebih banyak orang. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengurus semuanya sendiri? Oh, kamu benar, Fei Kai menyadari, menganggupkan kepalanya berulang kali. Xiao Yan Yun mendengus lagi, tapi ini masih jauh dari cukup. Anda juga perlu membiasakan diri dengan hobi, gaya hidup, dan sebagainya dari patriark muda. Anda harus bertanya kepada budak tua tentang hal ini. Apa, jika saya bertanya kepada mereka, apakah mereka setuju? Mata Fei Kai membelalak. Xiao Yan Yun mencibir, kamu sekarang adalah budak kepala, statusmu berbeda. Mereka adalah budak yang paling rendah. Mereka pasti takut akan balas dendamu. Jika Anda pergi dan bertanya kepada mereka, mereka pasti akan memberi tahu Anda. Tentu saja, jika mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka, tentu saja saya punya cara untuk membuat mereka memberi tahu saya semua yang mereka ketahui. Oh, Xiao Yan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya melihat ekspresi kosong Fei Kai. Pikirannya sudah melayang. Aku bukan orang di dunia ini. Huff, aku tahu terlalu banyak cara untuk menyenangkan pria bau ini. Selama dia mengetahui gaya hidup dan kebiasaan Ma Ying Ji, dia akan mampu mengatasi masalahnya dengan tepat. Bukankah dia takut posisi Fei Kai menjadi tidak stabil? Hei hei. Cao Fu, kam suku hei. Segala jenis tenda dan rumah Gu menutupi padang rumput. Spanduk berkibar tertiup angin saat Gu Master bergerak masuk dan keluar. Jika dilihat dari pandangan mata burung, mereka akan terlihat seperti koloni semut yang sangat besar. Di kam perbekalan, Fang Yuan memegang Gu jendela timur di tangannya, diam-diam melihat sumber dayanya. Master Gu perempuan yang bertanggung jawab atas resepsi menahan napas saat dia berdiri di samping, menunggu keputusan Fang Yuan. Sejak mereka menerima pampasan perang suku Dong Fang, sumber daya yang dapat ditukar dengan manfaat pertempuran di kampasokan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tentu saja, tidak semuanya merupakan pampasan perang. Selain akumulasi suku Hei sebelumnya, ada juga sejumlah besar sumber daya yang disumbangkan oleh suku-suku yang bergabung dengan pasukan aliansi suku Hei setelah mereka merekrut tawanan. Beberapa hari yang lalu, Hei Lulan mengadakan pertemuan pembentukan aliansi dan membuat semua pemimpin suku yang baru bergabung bersumpah-sumpah beracun. Untuk mencegah hal-hal baik dipertukarkan oleh orang lain, saat sumber daya dihitung, Fang Yuan segera memasuki kampasokan. Bahkan jika pakar pedang bayangan dan yang lainnya bergabung dengan pasukan suku Hei, mereka tidak akan mampu menggoyahkan posisinya di urutan kedua setelah Hei Lulan. Fang Yuan memiliki hak istimewa seperti itu, orang lain tentu saja keberatan, tetapi tidak ada yang berani mengkritiknya secara terbuka. Oh, sebenarnya ada gu kemandirian peringkat 4. Hati Fang Yuan tergerak, dan segera menemukan gu yang selalu dia inginkan di antara sumber daya ini. Kemandirian gu sangat jarang terjadi. Fang Yuan awalnya memiliki gu peringkat 3 dari perbatasan selatan, namun setelah sampai di dataran utara, ia ditekan ke peringkat 2. Fang Yuan tidak memiliki resep gu yang sesuai, jadi sulit untuk meningkatkannya. Sebelumnya, dia telah menukarkan gu kemandirian dari sumber daya suku Hei, tapi itu hanya peringkat 2. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa berencana mengumpulkan resep gu dan menyempurnakan gu menggunakan dua cacing gu ini sebagai fondasinya. Namun dengan cara ini, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan gu kemandirian tingkat tinggi. Jika keberuntungannya buruk selama periode ini, dan dia gagal beberapa kali dalam penyempurnaan, itu akan menjadi lebih lama lagi. Sekarang setelah dia menemukan gu kemandirian peringkat 4, dia harus mendapatkannya tanpa ragu-ragu. Selain gu kemandirian peringkat 4, ia juga menemukan gu crash serangan peringkat 4. Namun dia telah membeli gu muatan horizontal peringkat 3 dan gu tabrakan vertikal, dan telah berhasil menyempurnakannya, sehingga memperoleh gu muatan tabrakan peringkat 4. Mengalihkan perhatiannya dari mengisi daya crash gu, Fang Yuan menemukan banyak hal baik, terutama beberapa cacing gu unik dari suku Dongfang. Meskipun Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, dia tetap tertarik ketika melihat hal-hal ini. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian Fang Yuan adalah memurnikan roh esensi gu. Berdasarkan fungsinya, ini seharusnya merupakan cacing gu yang menyembuhkan. Roh esensi murni gu dapat mengubah esensi tubuh master gu menjadi energi primordial misterius, yang memberi nutrisi dan menyembuhkan jiwa. Ada banyak cacing gu yang dapat menyembuhkan jiwa, namun efek memurnikan roh esensi gu jauh lebih unggul. Dongfang Yuliang memiliki cacing gu, itu merupakan dukungan yang sangat besar untuk deduksi jalur kebijaksanaannya. Sedangkan untuk Fang Yuan, gu ini bahkan lebih cocok. Berbeda dari Dongfang Yuliang, Fang Yuan mengembangkan jalur perbudakan dan kekuatan. Ia memiliki tubuh yang kuat dan energi yang besar, tetapi jiwanya sering melemah dan kelelahan karena memimpin kelompok binatang buas. Sempurnakan semangat esensi gu adalah jembatan antara dua jalur. Di antara sumber daya yang ada, tidak hanya terdapat full refining esensi spirit, namun juga resep gu refining esensi spirit gu, yang diambil oleh Fang Yuan. Konon resep gu ini dibuat secara khusus oleh dewa abadi suku Dongfang, Dongfang Naganori, untuk pengembangan jalur kebijaksanaan. Ini mewakili pencapaian jalur kebijaksanaan tingkat lanjut suku Dongfang yang berada di garis depan dunia. Fang Yuan memiliki resep gu dan menyempurnakan semangat esensi gu, itu sama saja dengan mengambil hasil kerja suku Dongfang untuk dirinya sendiri. Cacing gu hanya membutuhkan pemikiran dari master gu untuk meledakkan dirinya sendiri. Jika ini terjadi pada waktu normal, tidak akan mudah bagi Fang Yuan untuk mendapatkan roh esensi pemurnian gu. Kontes istana kekaisaran setiap 10 tahun bukan hanya cara untuk membasmi rumput liar, tetapi juga cara bagi semua kekuatan untuk berinteraksi. Jalur gu berasal dari zaman kuno, Renzu adalah master gu pertama yang menggunakan cacing gu. Setelah itu datanglah era purbakala terpencil, disusul oleh era purbakala lama, disusul oleh era purbakala abad pertengahan, disusul oleh era purbakala akhir. Hingga saat ini, jalur gu telah berkembang, bisa dikatakan 100 bunga bermekaran dan 10 ribu klan bersaing untuk mendapatkan supremasi, jalur yang tak terhitung jumlahnya bagaikan gelombang sungai yang panjang, pada saat yang sama, tak terhitung banyaknya bunga yang padam. Namun karena lingkungan hidup yang kejam, konsep perdagangan tidak dapat mengakar kuat di hati masyarakat, masing-masing kekuatan menelitinya sendiri-sendiri, menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Saat itu, salah satu penguasa yang tak terkalahkan, Jayansun, merasakan hal ini dan membuat pengaturan khusus. Karena pampasan perang, suku Huangjin tumbuh tanpa henti, dengan kuat menduduki posisi penguasa dataran utara, dan bertahan untuk waktu yang lama. Setelah baptisan kontes istana kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, dataran utara diakui secara publik sebagai tempat dengan kekuatan bela diri terkuat di antara lima wilayah. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Benua Tengah adalah yang terkuat, kedua adalah dataran utara. Fang Yuan memiliki kenangan kehidupan sebelumnya, dia sangat jelas tentang peringkat kekuatan berbagai wilayah. Selama perang lima wilayah, dataran utara adalah tempat yang paling keras melawan invasi Benua Tengah. Tiga wilayah lainnya memiliki keunggulan geografis yang sangat besar dibandingkan dataran utara, namun selalu tertekan oleh Benua Tengah. Hanya dataran utara yang membentuk pasukan serangan balik dan menyerbu Benua Tengah. Dataran utara bisa memiliki kekuatan seperti itu karena pengaturan Giant Sun Immortal. Dia memanfaatkan perang dan membatasinya pada skala tertentu, sehingga kekuatan militer dataran utara dapat berkembang. Sayangnya pengaturannya masih terlalu kecil, hanya memikirkan keuntungannya sendiri. Di sisi lain, kekuatan Benua Tengah disebabkan oleh reformasi struktural, yang merupakan keunggulan mendasar. Fang Yuan berasal dari bumi, dia memiliki sudut pandang yang unik, dan dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang sifat masyarakat. Eh, sebenarnya ada lebih dari 10 efek penguatan Gu. Fang Yuan mengumpulkan pikirannya yang tersebar dan terus memeriksa, dia mendapat kejutan yang menyenangkan. Memperkuat efek Gu termasuk dalam jalur aturan, yang dihususkan untuk membantu cacing Gu lainnya, dapat meningkatkan efek cacing Gu. Sedangkan untuk amplifikasinya, bergantung pada peringkat efek amplifikasi Gu, semakin tinggi peringkatnya, semakin besar pula efeknya. Tentu saja, ada untung dan ruginya, Master Gu akan mengeluarkan lebih banyak esensi purba. Efek amplifikasi Gu sangat populer di kalangan Master Gu, karena Master Gu dari jalur manapun dapat menggunakannya. Master Gu jalur api bisa menggunakannya, Master Gu jalur air juga bisa menggunakannya. Bagi Fang Yuan, jalur perbudakan dan kekuatan bisa diperkuat dengan memperkuat efek Gu. Di antara sumber daya suku Hei, sebenarnya ada efek penguatan peringkat 5 Gu. Ada juga 1 peringkat 4, 3 peringkat 3, dan sisanya peringkat 2. Tentu saja Fang Yuan ingin memilih yang terbaik. Dia langsung memilih Gu efek amplifi peringkat 5, yang bisa memperkuat efek cacing Gu sebanyak 5 kali lipat. Namun dengan cara ini, sebuah masalah muncul. Langwangda, kamu ingin menukar begitu banyak Gu, aku khawatir prestasi pertempuranmu tidak cukup, Master Gu wanita yang bertugas menerimanya memperingatkan setelah mempertimbangkan kata-katanya. Ah, aku tahu. Lagi pula, ada Gu peringkat 5, dan Gu memperkuat efeknya. Terlebih lagi, raw esensi halus Gu adalah cacing Gu unik milik suku Dong Fang. Kata-kata Fang Yuan masuk akal. Tapi kata-katanya selanjutnya berbeda, tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki cukup kemampuan bertarung, kamu bisa meminjam 500 ribu lagi. Ah, Master Gu wanita itu tertegun. Dia dengan hati-hati berkata, Tuan, terakhir kali kamu meminjam 500 ribu pahala perang, kamu hanya membayar kembali 300 ribu. Menurut aturan, Anda harus melunasi utangnya sebelum dapat meminjam lebih banyak. Fang Yuan mengangkat alisnya, tidak peduli, jadi, aturan ditetapkan oleh orang-orang, karena dapat diatur, maka dapat diubah. Pinjam 500 ribu lagi, bukan, 800 ribu. Saya pribadi akan menjelaskannya kepada Heilulan, berikan saya semuanya sekarang. 529. Cuaca berangsur-angsur menjadi dingin, angin kencang menyebabkan rumput liar bergoyang, dan kelompok binatang menjadi gelisah. Aura badai salju 10 tahun sudah mulai terlihat. Di dataran utara yang luas, para pahlawan bersaing untuk mendapatkan supremasi, api perang berkobar di mana-mana. Danau cermin. Tentara Sukuma dan tentara Sukusong resmi mulai berperang. Setelah menyiapkan 3 hingga 4 garis pertahanan, kedua pasukan saling berhadapan. Di tenda utama Sukuma, pemimpin Sukuma Masang Feng duduk di kursi utama, memandang jauh dengan tatapan muram. Ia melihat pasukan Sukusong tertib dan penuh semangat juang, meskipun mereka lebih lemah darinya, tidak mudah untuk menang. Tuan pemimpin aliansi, tolong izinkan saya bertarung dan membunuh jenderal musuh untuk meningkatkan moral pasukan kita. Pemimpin aliansi, Fei Seng meminta untuk bertarung. Pertempuran pertama ini harus dilakukan olehku, tidak ada yang bisa menandingiku. Di tenda utama, para ahli Gu Master meminta untuk bertarung, sambil menggosok telapak tangan mereka dengan tidak sabar. Masang Feng melihat sekeliling, pandangannya tertuju pada Fei Seng dan Cheng Hu. Keduanya merupakan Gu Master peringkat 4. Fei Seng adalah jalur kayu, Sukuma membawanya masuk setelah mencaplok suku Fei. Cheng Hu adalah jalur transformasi dari suku Cheng. Suku Cheng ditindas oleh Sukuma di Majelis Pahlawan, dan kini menjadi kekuatan paling berpengaruh kedua dalam pasukan Sukuma. Pikiran Masang Feng berubah, dan dia tersenyum pada Cheng Hu, Cheng Hu akan bertarung lebih dulu, untuk meningkatkan moral pasukan kita. Cheng Hu sangat gembira, dia buru-buru membungkuk dan bergegas ke depan kedua pasukan. Hei, aku Cheng Hu, siapa yang berani mengadili kematian? Teriak Cheng Hu. Arogan, biarkan aku, Su Yi, memberimu pelajaran. Dari pasukan suku Song, seorang ahli peringkat 4 terbang mendekat. Cheng Hu tidak mengatakan apapun, menerkam ke arahnya. Bam-bam-bam. Metode pertarungan keduanya sengit dan tak tertandingi, momentumnya luar biasa. Untuk sesaat, mereka berimbang, kedua sosok itu terjerat satu sama lain, menyebabkan rumput dan lumpur berterbangan di sekitar medan perang. Kedua pasukan itu menyaksikan dengan penuh perhatian. Para Master Gu tingkat rendah terguncang, sementara para ahli Gu Master tingkat tinggi merasakan darah mereka mendidih. Dataran utara penuh dengan pahlawan, darah para pejuang mengalir di tulang para Master Gu. Pemimpin aliansi, Fei Seng meminta untuk bertarung. Fei Seng berteriak, matanya bersinar terang. Dia adalah orang yang baru menyerah, dia telah menekan keinginannya untuk menyatakan kesetiaannya. Masang Feng tersenyum dan mengangguk, menyetujui permintaannya. Ketika Fei Seng naik ke atas panggung, pasukan keluarga Song segera mengirimkan seorang jenderal untuk menghadapi Fei Seng. Mereka berdua baru saja bertukar tiga pukulan ketika Cheng Hu tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya orannya yang menyilaukan. Setelah cahaya orannya menghilang, dia benar-benar berubah menjadi Raja Harimau warna-warni seukuran gajah raksasa. Cheng Hu adalah seorang Master Gu jalur transformasi. Dalam pertarungan normal, ia hanya akan berubah menjadi ekor harimau, cakar harimau, kulit harimau, dan sebagainya. Setelah berubah sepenuhnya, itu akan menjadi langkah mematikan. Inilah keuntungan dari jalur transformasi, setiap jalur transformasi Gu Master, selama mereka mengumpulkan cukup banyak cacing Gu, mereka akan memiliki setidaknya satu gerakan mematikan. Su Yi menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur. Tiger King menerkam, Su Yi mengaktifkan gerakannya Gu dan menghindar pada saat genting. Raja Harimau bahkan tidak berbalik dan hanya mengayunkan ekornya. Ekor harimau itu seperti cambuk baja. Ia mengayun di udara dan segera menghasilkan suara ledakan. Su Yi dengan cepat mengaktifkan Gu pertahanannya, tubuhnya ditutupi lapisan cahaya. Namun, kekuatan ofensif cambuk harimau tidak ada bandingannya. Saat mendarat di penghalang cahaya, ia langsung memecahkannya. Gu yang bertahan dihancurkan, dan Su Yi mendapat serangan balik dari cacing Gu, mengeluarkan seteguk darah. Dia buru-buru mundur, tapi sudah terlambat. Bau amis yang menyengat menyerang wajahnya, dan pada saat berikutnya, dia melihat mulut harimau terbuka lebar, menutupi kepalanya. Retakan. Tiger King dengan keras menggigitnya, langsung meremukkan kepala Su Yi. Cheng Hu menang, Su Kuma memenangkan putaran pertama tantangan umum. Seketika itu juga, para petinggi suku Song sedikit tergerak, sementara Su Kuma bersorak. Kemenangan. Awal yang baik adalah setengah dari pertempuran yang dimenangkan. Di tenda utama, Ma Ying Ji mengepalkan tinjunya rat-rat, matanya bersinar dengan cahaya aneh, hatinya dipenuhi kegembiraan. Di sisi lain medan perang. Di medan perang yang luas, teriakan perang satu pihak bergema di langit, saat bendera berkibar tertiup angin. Formasi pertempuran pihak lain goyah, semangat mereka rendah, dan ada tanda-tanda kehancuran. Pemimpin aliansi Luo, momentum musuh terlalu kuat, kita tidak bisa menghentikan mereka. Mundur cepat. Sebagai seorang komandan, kita perlu menilai situasinya. Saat ini, Jenderal Sukuliu seperti harimau, tentara kita tidak bisa menandinginya. Beberapa petinggi Gumaster berjuang untuk berbicara, mereka semua bingung. Luo Bojun melihat sekeliling, tersenyum pahit, mundur. Semuanya, kemana lagi kita bisa mundur. Ini sudah menjadi garis pertahanan terakhir kami. Huh, lupakan, lupakan, sejak dimulainya pertarungan dengan Liu Wenwu, garis pertahanan manakah yang bertahan selama tiga hari. Musuh terlalu kuat, sebaiknya kita menyerah. Pada pertempuran pertama, Luo Bojun terluka parah oleh Liu Wenwu, Mosi Kuang dan yang lainnya, dan belum pulih. Saat ini, pasukan suku Luo selalu mengalami kekalahan, tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Dia benar-benar menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara musuh dan pihaknya, dia berkecil hati dan tidak memiliki semangat juang lagi. Setelah mendengar kata-kata Luo Bojun, para Master Gu tingkat tinggi menghela nafas lega. Mereka terhalang oleh sumpah racun dan tidak bisa mengatakannya dengan lantang, tapi karena Luo Bojun berinisiatif untuk menyerah, tidak ada masalah. Perintah untuk menyerah segera diturunkan, dan pertempuran dengan cepat menjadi tenang. Hahaha, sudah ku bilang, selama kita bertiga bersaudara bekerja sama, kita bisa menginjak-injak dunia. Mo Sikuang mengangkat kepalanya dan tertawa, merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Liu Wenwu tertawa, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Pemimpin aliansi suku Liu telah menang. Selanjutnya, mencaplok pasukan musuh, menangkap tawanan, memperluas pasukan, dan berangkat lagi. Meng Kiyu. Kelompok macan tutul meraung, memulai pertempuran berdarah dengan kelompok tikus. Para mastergu dari kedua pasukan malah menjadi latar belakang. Nu Ertu berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, macan tutul bermutasi berputar-putar di sekelilingnya, mengeluarkan aura yang bermartabat. Sebaliknya, lawannya, Jiang Baoya, salah satu penguasa perbudakan yang diakui publik di dataran utara, berkeringat deras, wajahnya pucat. Jiang Baoya, kamu sudah kalah. Tahukah kamu di mana kamu tersesat? Kelompok tikus Anda terlalu besar, mencapai 650 ribu. Kualitas lebih penting daripada kuantitas, dan kelompok binatang juga sama. Dalam pertarungan hari ini, kamu dengan patu akan menjadi batu loncatanku di dataran utara. Nu Ertu berbicara dengan ringan, suaranya yang tenang bergema di telinga semua orang. Tidak, aku belum kalah, aku masih punya kartu truf. Jiang Baoya berteriak histeris, aku akan membiarkanmu melihat gerakan pembunuh jalur perbudakan yang telah lama aku sembunyikan, wabah tikus. Saat dia selesai berbicara, lebih dari 100 ribu tikus meledakan diri pada saat yang bersamaan. Kelompok macan tutul menderita banyak korban akibat ledakan berturut-turut. Bumi berguncang sedikit, rumput beterbangan, lumpur dan batu beterbangan, dan sejumlah besar gas beracun berwarna kuning dihasilkan. Kelompok macan tutul yang masih hidup, di bawah naungan gas beracun ini, segera menjadi sakit-sakitan, gerakan mereka menjadi lamban dan kekuatan tempur mereka menurun. Di sisi lain, gerombolan tikus Jiang Baoya sama sekali tidak terpengaruh oleh gas beracun berwarna kuning. Hahaha, pemenang terakhir tetaplah aku, Jiang Baoya. Anak muda, jika Anda ingin menginjak tubuh saya untuk bangkit, Anda perlu berkultivasi selama 500 tahun lagi. Jiang Baoya tertawa liar. Huff, tadinya aku ingin menyembunyikannya, tapi karena kamu mendekati kematian, jangan salahkan aku. Nuertu mendengus, senyum sinis muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba berteriak, langkah mematikan, demam macan tutul. Melolong. Kelompok macan tutul itu meraung, melepaskan serangan yang sangat mengamuk. Ini, Jiang Baoya menatap dengan mata terbelalak, kekuatan tempur kelompok macan tutul telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dan kecepatan mereka bahkan mencapai delapan kali lipat. Di bawah tatapan kaget semua orang, kelompok macan tutul dengan cepat keluar dari gas beracun kuning, menghirup udara segar seperti tsunami yang mengerikan, menenggelamkan dan melahap segalanya. Du Jiao. Pertempuran besar telah berakhir. Api merah membumbung ke langit, seluruh medan perang telah berubah menjadi lautan api yang membara. Di lautan api, seorang guru Gu berdiri dengan bangga, seperti dewa api yang turun ke dunia. Dia bermain-main dengan api di tangannya, mengubahnya menjadi berbagai bentuk. Matanya yang sipit memandang ke arah Gu Master di sekitarnya, suaranya sangat dingin di lautan api yang menyala-nyala, dikalahkan oleh jalur api tahap puncaku. Ini adalah kehormatan bagimu. Menyerahlah, jika tidak, kamu dan rumput rendahan ini akan berubah menjadi arang. Para Master Gu di sekitarnya saling memandang dengan bingung. Setelah beberapa tarikan napas, mereka berlutut di tanah. Kami, kami, menyerah. Setelah suku Hei mengalahkan pasukan Dongfang dan memperoleh kemenangan dalam pertempuran pertama, semua pertempuran besar di dataran utara ditutup. Yang kalah tidak kehilangan segalanya, ada yang menyerah, ada yang melarikan diri, dan sekali lagi memilih kekuatan baru untuk diandalkan. Pada tahap awal kontes istana kekaisaran ini, masih ada harapan dan kemungkinan. Pihak yang menang akan mencaplok pihak yang lemah dan memperoleh pampasan perang dalam jumlah besar, sehingga memperkuat diri mereka sendiri. Mayat kelompok binatang buas, Master Gu, dan manusia biasa yang tak terhitung jumlahnya akan berubah menjadi makanan padang rumput, tenggelam ke dalam salju sedingin es di masa depan, dan tidak akan pernah terlihat lagi. Pemenang mengambil semuanya. Setelah beristirahat dan mengatur ulang di Chowfu selama lebih dari 10 hari, Hei Lulan menyerap orang-orang yang menyerah, meningkatkan kekuatan militernya sebesar 60 persen, dan berangkat lagi. Kali ini, targetnya adalah Guansi. Pasukan Sukugu ditempatkan di sana, dan karena kekuatan militer mereka lemah, itu menjadi target terbaik bagi Hei Lulan untuk memperluas kekuatan militernya. Tujuh hari kemudian, pasukan Sukuhi menghadapi pasukan Sukugu. Sukugu bukanlah tandingan mereka di pertempuran pertama, menderita kerugian besar. Pemimpin aliansi Sukugu, Gu Guolong dengan tegas memberi perintah, meninggalkan tiga garis pertahanan dan bersembunyi di kam utama sukunya. Hei Lulan tertawa keras, memimpin pasukannya dan maju dengan momentum yang menghancurkan. Tetapi ketika dia sampai di medan perang terakhir, dia tercengang, bertanya ke kiri dan ke kanan, mengapa ada gunung di sini. Meskipun pasukan Sukugu lemah, mereka punya metode sendiri. Mereka menumpuk tanah ke dalam gunung dan menempatkan diri mereka di gunung tersebut, memasang perangkap yang tak terhitung jumlahnya di kaki gunung. Mereka memiliki sudut pandang yang tinggi dan keuntungan geografis yang besar. Niat mereka untuk membelah sampai mati sudah jelas. Tentara Sukuhi menyerang beberapa kali, namun berhasil dipukul mundur, meninggalkan sejumlah besar mayat. Fang Yuan memperhatikan dengan dingin dari samping, tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan hanya menggunakan kelompok serigala, dia hanya bertindak di permukaan. Ditambah lagi banyaknya pepohonan dan semak belukar di gunung tersebut, kelompok serigala tidak dapat menyebarkan pasukannya, malah mereka dipisahkan dan dibunuh satu per satu. Jadi, meski pertempuran berlangsung, itu sangat lambat. Apalagi ketika tentara Sukuhi terus membangun gunung tersebut sehingga membuatnya semakin tinggi. Hei Lulan menjadi marah, Gu Guolong keras kepala seperti rumor yang beredar. Setelah aku menang, aku pasti akan menginjak-injaknya sampai mati. Namun situasi militer masih belum optimis. Hanya batu-batu bergulir yang dilempar oleh manusia dengan tangan kosong akan memiliki kekuatan serangan sebesar Gu Peringkat 1 setelah mereka jatuh. Jika aku mengetahui hal ini, aku tidak akan menggigit tulang keras ini. Hei Lulan sudah berniat mundur. Saat ini, seseorang datang dari luar kam. Orang ini menggunakan tanda untuk tiba di depan Hei Lulan, saya Tai Bai Yunseng, saya menerima surat dari dermawan saya untuk membantu Anda. Hei Lulan sangat gembira dan meraih tangan orang itu, dengan bantuan patua, masih ada harapan. 530. Tai Bai Yunseng bertubuh tinggi dan berpenampilan aneh. Rambutnya putih seperti salju dan wajahnya penuh kerutan. Usianya sudah lebih dari 80 tahun, namun matanya tidak kabur karena usia tua. Sebaliknya, mereka memiliki sifat lembut yang meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, serta ketenangan dalam melihat dunia fana. Sejak dia berumur tujuh tahun, dia telah memutuskan untuk menjelajahi dataran utara dan menyelamatkan orang-orang. Hidupnya penuh suka duka, menderita naik turunnya nasib. Klannya hancur dan dia menjadi budak tuan Gu. Dia dihianati oleh istrinya dan menjadi tawanan berbagai manusia. Dalam sebuah pertemuan yang tidak disengaja, dia memperoleh jalur waktu warisan Gu imortal dan diselamatkan oleh saudaranya ketika dia akan mati. Kini, dia sudah menjadi legenda hidup. Meskipun ia adalah seorang penyendiri, ia adalah seorang guru Gusaleh yang diakui publik. Kebajikannya terpatri dalam hati masyarakat dataran utara dan prestisenya jauh melampaui orang-orang seperti Chang San Yin, Hei Lulan, Liu Wenwu, dan lainnya. Tepat ketika Hei Lulan kehabisan akal dan berniat mundur, dia tiba di luar kam sendirian dengan sepucuk surat di tangannya. Hei Lulan membuka surat itu dan membacanya, langsung memahami alasannya. Ternyata saat itu, tetua tertinggi suku Hei, Hei Bai, menyukai Tai Bai Yunseng dan memberinya petunjuk atau menyelamatkannya berkali-kali. Sekarang pasukan suku Hei berada dalam situasi yang sulit, Hei Bai, yang telah mengamati secara diam-diam, mengirim surat kepada Tai Bai Yunseng, memintanya untuk datang dan memperkuat mereka. Hei Lulan mengetahui kemampuan Tai Bai Yunseng dan sangat gembira. Malam itu, diadakan jamuan makan untuk menghibur mereka. Pada hari kedua, saat Fajar menyingsing, Hei Lulan dengan tidak sabar mengatur formasi dan mengundang Tai Bai Yunseng untuk bergerak. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Tai Bai Yunseng perlahan berjalan ke depan formasi dan melihat ke gunung tinggi di depannya. Suku Gumahir dalam jalur bumi dan sudah terkenal di dataran utara. Menumpuk batu ke dalam gunung, ini adalah taktik yang tidak terbayangkan dan tidak dapat dicapai di bumi. Namun di dunia ini, gunung baru di depan mereka, yang dibangun lebih dari 10 hari yang lalu, memberi tahu mereka bahwa tidak ada yang mustahil. Pemimpin aliansi Gugu Olong berada di puncak gunung, memandang ke bawah ke kaki gunung. Melihat seorang lelaki tua berpakaian putih dan berambut salju keluar dari formasi, para Master Gu di sekitarnya tertawa atau mengejek, tapi Gugu Olong punya firasat buruk di hatinya. Dia tahu dengan jelas bahwa perpindahan bumi menjadi gunung ini dibangun di atas fondasi bahwa dia memiliki banyak Master Gu jalur bumi. Meski sulit ditiru oleh keluarga lain, namun bukan tidak mungkin bisa dipatahkan. Gugu Olong dikalahkan beberapa kali oleh pasukan suku Hei, kekuatan militernya rusak, ambisi awalnya untuk hegemoni telah memudar. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk mengandalkan keluarga Liu. Liu Wenwu dari keluarga Liu baik dan bijaksana, murah hati kepada orang lain, tegas pada dirinya sendiri, reputasinya jauh lebih baik daripada Heilulan. Beberapa hari yang lalu, dia diam-diam mengirim surat kepada Liu Wenwu, menyatakan niatnya untuk memihaknya. Tuan muda Liu Wenwu telah menjawab dan setuju untuk bergabung dengan klan kami. Dia saat ini memimpin pasukan untuk memperkuat kami. Selama saya bertahan dan menunggu bala bantuan, dan bertahan selama tujuh hari lagi, saya akan mampu membersihkan awan dan melihat langit biru, dan lepas dari kesulitan ini. Gu Gu Wolong dalam hati menyemangati dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, Tai Bai Yun Seng perlahan mengulurkan tangannya. Telapak tangannya lebar, penuh kapalan dan kerutan, membuat orang teringat pada kulit pohon purba. Dia perlahan-lahan mengerahkan esensi purba, tangannya memancarkan cahaya perak lemah. Cahaya perak pada awalnya lemah, tetapi segera menjadi semakin kuat. Dalam beberapa kedipan mata, cahaya perak itu begitu kuat sehingga orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Gunung seperti sebelumnya, Tai Bai Yun Seng dengan santai bernyanyi, suaranya bergema menembus awan. Di puncak gunung, Gu Gu Wolong mendengar suara ini dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut, tidak bagus, dia sebenarnya adalah Tai Bai Yun Seng. Dalam sekejap mata, hanya untuk melihat cahaya perak meledak, berubah menjadi pilar cahaya lurus yang langsung membombardir puncak gunung. Master Gu yang tak terhitung jumlahnya melihat bahwa situasinya buruk dan segera mengaktifkan cacing Gu pertahanan mereka atau menyerang untuk memblokirnya. Namun cahaya perak mengabaikan semua penghalang dan menyinari puncak gunung. Manusia dan binatang aman dan sehat, tetapi gunung-gunung berbatu di bawah kaki Sukugu, tidak peduli seberapa besar atau tebalnya, di bawah cahaya perak, mereka seperti salju di bawah terik matahari, berubah menjadi ketiadaan dengan kecepatan yang terlihat. Dengan mata telanjang, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Tentara Sukugu kehilangan dukungannya dan mulai jatuh. Sesaat, manusia dan kuda terlempar, jatuh dari ketinggian lima hingga enam kaki dan jatuh ke bebatuan gunung. Ada banyak sekali korban jiwa. Bahkan Master Gu Sukugu yang paling bodoh pun menyadari bahayanya saat ini. Mereka berteriak ketakutan. Kekuatan yang luar biasa, ini adalah gunung Tuan Taibai Yunseng seperti sebelumnya. Ya Tuhan, mengapa Tuan Taibai membantu tiran Heilulan? Tuan Taibai Yunseng adalah dermawan suku kami ketika dia memulihkan semangat kami saat itu. Tapi sekarang dia ingin kita melawannya. Gunung di bawah kaki pasukan Sukugu adalah sumber kepercayaan mereka, namun kini telah runtuh. Restise pribadi Taibai Yunseng merupakan faktor besar yang menggoyahkan semangat mereka. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Taibai Yunseng, langkah pertamanya sudah luar biasa. Heilulan sedang duduk di tenda utama, dan melihat pemandangan ini, dia tertawa dengan arogan. Dia tidak mengira suku itu akan melakukan gerakan tersembunyi seperti itu. Namun, para tetua tertinggi setiap suku super akan memilih benih yang mereka sukai dari para Master Gu dari jalur iblis dan jalur lurus dari waktu ke waktu, dan mengasuh mereka. Ketika benih-benih ini menjadi dewa Gu di masa depan, mereka akan sering diambil alih oleh suku-suku super dan menjadi tetua tertinggi eksternal mereka. Ini adalah salah satu strategi pembangunan yang digunakan suku-suku super untuk mempertahankan status mereka. Terbukti, Taibai Yunseng adalah benih yang disukai oleh Gu Immortal Hei by peringkat 6, dan dianggap sebagai harapan untuk maju ke ranah Gu Immortal di masa depan. Melihat keadaan musuh yang menyedihkan, semangat pasukan suku Hei meningkat pesat. Banyak orang yang tertawa terbahak-bahak, bahkan ada pula yang berteriak akan membantai musuh, berapapun usianya. Di tenda utama, para ahli Gumaster juga merayakannya, hanya Fang Yuan yang tenang. Kemunculan Taibai Yunseng sudah sesuai ekspektasinya. Dalam kenangan 500 tahun kehidupan sebelumnya, Taibai Yunseng telah bergabung dengan pasukan suku Hei sejak saat ini, dan telah membantu Hei Lulan sepanjang perjalanan, memberikan bantuan yang besar. Kemampuan Hei Lulan mengalahkan semua ahli sebagian besar disebabkan oleh Taibai Yunseng. Namun Taibai Yunseng memiliki sifat baik hati, dan selama proses membantunya, dia sangat memahami sifat kejam dan tirani Hei Lulan. Jadi, saat dia memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran, dia maju ke Gui Mortal di sana, dan tidak menyetujui permintaan Hei Bai untuk menjadi tetua tertinggi eksternal suku Hei. Membunuh, bunuh mereka, anjing-anjing ini, mereka sebenarnya berani menimbun tanah menjadi gunung dan melawan dengan keras kepala. Hei Lulan berteriak penuh semangat. Taibai Yunseng, yang berada di depan, mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Hei Lulan. Dia menghela nafas panjang, tapi tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia mengirimkan suaranya kepada Hei Lulan, pemimpin aliansi, Tuhan baik hati, mengapa Anda harus memulai pembantaian? Dalam sejarah pertempuran Istana Kekaisaran, darah mengalir seperti sungai, dan terdapat banyak korban jiwa. Karena pemimpin aliansi ingin tetap berada di Istana Kekaisaran, mengapa Anda tidak menerima pasukan suku Gui, saya bersedia menjadi mediator Anda. Pasukan suku Gui menumpuk tanah di gunung untuk melawan suku Hei, namun melawan Taibai Yunseng, gunung ini menjadi jebakan fatal mereka. Situasi saat ini adalah pasukan suku Hei telah mengepung suku Gui dengan ketat, tidak ada satupun jejak angin yang bisa lolos. Selama Taibai Yunseng bergerak dengan santai, dia bisa menghancurkan lebih dari separuh suku Gui. Suku Gui tidak akan duduk diam dan menunggu kematian, tetapi ketika gunung baru dihancurkan, kekuatan militer mereka juga akan terkuras, dan serangan terakhir mereka tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Namun Taibai Yunseng tidak melakukannya. Mata Hei Lulan bersinar dengan cahaya yang tajam, meskipun niat membunuhnya sudah mendidih di dalam hatinya, dia harus mempertimbangkan wajah Taibai Yunseng. Taibai Yunseng bukanlah seorang guru Gu biasa. Dia adalah Gu Master jalur waktu yang sangat langka dengan tingkat budidaya puncak peringkat 5. Prestisinya di dataran utara bagaikan matahari di langit, dan pengaruhnya menyebar ke seluruh padang rumput. Hei Lulan merenung sejenak sebelum menjawab, kalau begitu mari kita dengarkan Pak Tua sebentar. Tapi terlalu berbahaya bagi Pak Tua untuk mendaki gunung sendirian. Saya akan mengirim enam ahli peringkat 4 untuk mengawal Pak Tua. Taibai Yunseng menganggup dan naik gunung di bawah perlindungan ketat. Prestisinya sangat tinggi, dan kebajikannya mengakar kuat di hati orang-orang. Kemanapun dia pergi, otomatis pasukan musuh membuka jalan di tengahnya. Saya tidak ingin bertemu dermawan lagi saat ini. Gu Gu Wolong tersenyum pahit dan pergi menyambutnya. Saat itu, mata air roh suku Gu telah mengering dan mereka dikucilkan oleh beberapa suku besar, sangat berbahaya untuk bermigrasi, sehingga mereka mengundang Taibai Yunseng untuk menyelamatkan mereka. Taibai Yunseng tidak memungut biaya apapun dan membantu secara gratis, dia adalah dermawan suku Gu. Di bawah bujukan Taibai Yunseng, meskipun Gu Gu Wolong mengagumi Liu Wenwu, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya karena keadaan tersebut. Taibai Yunseng mendaki gunung sebentar sebelum turun. Saat dia naik, hanya ada tujuh orang. Ketika dia turun, dia membawa lebih dari seratus ribu orang. Dalam pertempuran ini, Taibai Yunseng berhasil membujuk tentara suku Gu untuk berpihak pada Heilulan, dan kekuatan militer tentara suku Hei meningkat tajam. Taibai Yunseng mengubah situasi pertempuran hanya dengan kekuatannya. Dengan prestise yang dalam, dia menyelamatkan lebih dari seratus ribu nyawa orang, dan pada saat yang sama memberikan kontribusi besar bagi suku Hei. Pada hari pertama Taibai Yunseng datang ke pasukan suku Hei, dia naik ke puncak papan prestasi pertempuran. Di seberangnya ada Fang Yuan. Nama Raja Serigala Chang San Yin berada di bagian bawah papan prestasi pertempuran, dengan warna merah cerah dan angka negatif yang besar, sangat kontras dengan prestasi pertempuran Taibai Yunseng. Malam itu, Hei Lulan memerintahkan pesta perayaan untuk menyambut Taibai Yunseng. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang, api unggun berkobar ke langit. Bersulang dilakukan saat musik bergema di langit, gadis-gadis muda cantik mengenakan jubah dataran utara dengan ornamen emas, perak dan batu giok menari di sekitar api unggun. Hei Lulan berulang kali bersulang untuk Taibai Yunseng, dia memuji, dengan tuan-tua di sini, garis pertahanan apapun tidak ada gunanya. Taibai Yunseng memiliki dua gu peringkat lima yang dikenal oleh masyarakat dataran utara. Yang satu disebut, gunung seperti sebelumnya, yang lain disebut, sungai seperti sebelumnya, keduanya adalah cacing gu jalur waktu. Yang pertama dapat mengembalikan bumi, gunung, bukit, dan lembah ketampilan aslinya. Yang terakhir ini dapat mengembalikan sungai, danau, aliran sungai, mata air, dan air terjun ke tampilan aslinya. Gu Guolong menciptakan gunung baru, tempat ini awalnya merupakan padang rumput datar. Jadi, di bawah pengaruh gunung seperti sebelumnya Gu, ia dikembalikan ke tampilan aslinya. Mata air roh suku Gu dikembalikan ke keadaan semula melalui sungai seperti Gu sebelumnya, dan dapat menghasilkan batu Yuan kembali. Terima kasih telah menonton!